Cahaya bulan keperakan bersinar di permukaan laut, menerangi ketenangan. Sosok-sosok melayang di permukaan laut tanpa batas, menuju benua pembantaian surgawi. Tujuh orang pemuda praktisi bela diri tampak tengah duduk di atas sajadah yang terbuat dari rumput liar, sesekali bertukar beberapa patah kata dengan ekspresi hati-hati. Sebelum keluarga Pan menyerang kita, mereka menerima berita dari Sekte Iblis Ilusi bahwa banyak jenazah elit kuno telah melarikan diri dari makam para dewa. Sekte artefak surgawi sangat yakin bahwa ada mayat elit kuno yang mengambang di lautan luas di antara benua-benua. Mereka memerintahkan semua pasukan untuk mencari mereka. Kinlai menatap laut di depannya dan menyipitkan matanya. Dia berenang dengan kesadaran jiwanya. Itulah sebabnya sangat mungkin kita akan bertemu dengan pasukan yang mencari kita dalam perjalanan kita ke benua pembantaian surgawi. Karena kita orang asing dari benua Scarlet Tide, kita seharusnya tidak menarik perhatian. Berbalik menatap Luo Chen, Du Xiangyang, dan Suemoyan, Kinlai melanjutkan, kalian terlalu mencolok. Kalian semua adalah orang-orang terkenal di negeri kekacauan. Banyak orang mengenali wajah kalian, terutama Suemoyan. Kalian adalah orang populer di Sekte Iblis Ilusi. Mungkin tidak banyak orang di lautan ini yang tidak mengenali kalian. Song Tingyu menyelah. Sangat mudah untuk mengubah penampilan seseorang. Suemoyan menjawab. Dia mengeluarkan botol porselen kecil dan menuangkan beberapa tetes cairan berwarna kuning. Dia mengusapkannya dengan lembut ke wajahnya, menyesuaikannya sedikit. Sepuluh detik kemudian, wajahnya berubah. Dia tampak biasa saja, dan ada perbedaan besar dari penampilannya sebelumnya. Ini terlalu mudah. Du Xiangyang juga tersenyum. Dia mengeluarkan topeng tembus pandang dan dengan santai menutupi wajahnya. Dia segera berubah menjadi orang yang berbeda. Luo Chen melakukan hal yang sama. Nona Song, Nona Xie, jika kamu bersedia menyembunyikan kecantikanmu, aku pikir kita bisa menghindari sedikit masalah. Saya pikir kita bisa menghindari sedikit masalah. Du Xiangyang menggoda dengan santai. Ya, kami tidak punya masalah. Song Tingyu mengungkapkan. Dia dan Xie Jingxuan segera menyesuaikan diri, dan tak lama kemudian, wajah mereka pun berubah. Ini jauh lebih baik, melihat wajah-wajah yang tidak dikenalnya, Kin Lai tersenyum. Ia berpikir sejenak dan berkata, kita masih kekurangan kapal. Semua orang secara naluriah melihat ke bawah. Bahkan pada malam dengan bulan terang yang tergantung tinggi di langit, jika kita perhatikan dengan seksama. Mereka masih bisa melihat bayangan besar di bawah air. Mereka adalah mayat dewa. Jika seseorang menyelam ke dalam laut, mereka akan menemukan, dengan terkejut, bahwa delapan mayat dewa yang telah menghilang dari benua retakan surgawi berada tepat di bawah kaki Kin Lai. Bantal-bantal seperti rumput liar yang mereka duduki sebenarnya adalah rambut-rambut acak di kepala mayat dewa itu. Kepala mayat dewa itu hanya mengambang di atas permukaan laut, jadi rambut-rambut acak di kepalanya dapat digunakan sebagai perahu untuk membawa mereka ke benua pembantaian surgawi. Di bawah laut dalam, kedelapan mayat dewa menyebar, ke enam belas lengan mereka yang besar melilit jaring tanaman merambat. Di antara ratusan hektar laut dalam yang ada di antara keduanya, jaring raksasa yang terbuat dari tanaman merambat melilit sisa-sisa 23 elit kuno. Delapan mayat dewa menyeretnya ke dasar laut. Mayat dewa itu menahan energi darah yang mengalir deras di tubuhnya dan berusaha sebisa mungkin untuk tidak menimbulkan gelombang apapun. Ia diam-diam bersembunyi di bawah laut. Namun, bahkan di malam hari, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka masih akan dapat melihat bayangan besar di dasar laut. Jika siang hari, dengan matahari bersinar tinggi di langit, delapan mayat dewa yang tersembunyi di dasar laut dan sisa-sisa elit kuno yang terbungkus jaring raksasa tidak akan memiliki tempat untuk bersembunyi. Ya, mayat dewa tidak mungkin berada terlalu dekat dengan permukaan. Hanya dengan bersembunyi di kedalaman laut mereka dapat terhindar dari deteksi dari langit. Du siang yang setuju. Mereka tidak bisa terus membawa kita. Kalau tidak, kita pasti akan ketahuan. Perahu kecil yang terbuat dari tanaman merambat juga tidak cocok. Jika kita menggunakan perahu kecil di kedalaman laut, kita akan menarik perhatian. Qin Lai mengusap dagunya dan berkata dengan tenang, sepertinya kita perlu merebut kapal yang layak. Sayangnya, tiga kereta perang kristal milik keluarga Pan semuanya hancur. Luo Chen berkata dengan menyesal. Saya harap pasukan pertama yang kita hadapi mudah dihadapi. Saya juga berharap mereka punya kapal yang bisa kita pinjam. Mata Gao Yu dingin. Gao Yu, jika kamu memiliki kapal dan artefak roh terbang, apakah kamu benar-benar akan segera pergi? Qin Lai mengerutkan kening. Aku punya hal lain yang harus kulakukan. Anda dapat mengambil tubuh tiga elit kuno dan pergi. Tujuanku akan tercapai begitu aku mendapatkan tubuh dewa jahat. Untuk saat ini, aku tidak punya energi untuk mengurus tubuh lainnya, dan aku tidak punya tempat untuk menyimpannya. Qin Lai, urus saja mereka untukku. Saat aku selesai dengan urusanku dan membutuhkan tubuh tiga elit kuno, aku akan datang mencarimu. Anda benar-benar ingin pergi? Ya, saya ingin menemukan Jia Yue. Tahukah kamu di mana dia? Peri es tidak akan menempati tubuhnya lama-lama. Ia hanya ingin menghindari tablet penyegel iblis dan melarikan diri dari makam para dewa. Setelah Graveyard of Gods meledak, mungkin dia kabur. Aku tidak perlu khawatir dia disegel oleh Demon Sealing Tablet. Dia pasti sudah kembali ke tubuh utamanya, yang berarti Jia Yue seharusnya baik-baik saja. Aku sudah berjanji padanya. Selama dia masih hidup, dia pasti sudah menungguku di beberapa tempat. Aku harus pergi dan melihatnya. Ekspresi Gao Yue tampak penuh tekat. Bagus. Melihat Gao Yue sudah mengambil keputusan, Qin Lai tidak memaksanya. Enam hari kemudian, siang hari. Di bawah terik matahari, bayangan-bayangan besar terlihat jelas di lautan yang tak terbatas. Qin Lai dan yang lainnya duduk di atas bayangan-bayangan itu sambil terus berjalan menuju benua pembantaian surgawi. Mereka cukup beruntung. Hingga saat ini, mereka belum pernah bertemu dengan pasukan manapun yang mencari mereka. Mereka belum pernah bertemu dengan satupun makhluk cerdas. Duduk di atas kepala mayat dewa, Qin Lai memejamkan mata untuk beristirahat. Dia merasa aneh. Sudah lebih dari sepuluh hari sejak roh logam, tanah, dan air tersedot ke dalam tablet penyegel iblis, tetapi mereka masih belum memberinya esensi darah. Ini membuatnya sedikit bingung. Tidak lama setelah tablet penyegel iblis menyerap roh api, kayu, dan guntur, saripati mengalir keluar dari tablet tersebut, memungkinkan Qin Lai menggunakan seni pemurnian darah untuk memurnikannya menjadi saripati darah. Namun kini, hari demi hari telah berlalu, dan tablet penyegel iblis masih belum bergerak. Qin Lai perlahan-lahan menjadi cemas dan mulai bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan tablet penyegel iblis. Ketika dia menjelaskan keraguannya kepada Song Ting Yu, Song Ting Yu berpikir sejenak dan menghiburnya. Roh api, kayu, dan guntur semuanya diserap dan dimurnikan satu per satu. Tentu saja, itu akan memakan waktu lama. Kamu tidak perlu menunggu terlalu lama. Kali ini, roh logam, tanah, dan air diserap hampir bersamaan. Jika tablet penyegel iblis ingin memurnikan tiga roh sekaligus, tentu saja akan memakan waktu tiga kali lebih lama. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Saya pikir tablet penyegel iblis akan segera berubah. Saya harap begitu. Qin Lai tersenyum. Dia dan Song Ting Yu duduk di atas kepala mayat dewa yang sama, agak jauh dari lima orang lainnya. Selama mereka tidak berbicara dengan keras, Luo Chen dan yang lainnya mungkin tidak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan. Bagaimana kau tahu bahwa mayat dewa tidak sepenuhnya mati, bahwa leluhur darah dan koraji hanyalah jiwa abadi yang meledak. Song Ting Yu merendahkan suaranya dan berkata dengan lembut, selain bahasa ilahi untuk berkomunikasi dengan mayat dewa, kau seharusnya memperoleh sesuatu yang lain dari tablet penyegel iblis, kan? Ya, ada beberapa informasi lainnya. Qin Lai tidak menyembunyikannya darinya. Dulu ketika batu nisan penyegel iblis memasuki pikirannya melalui bahasa dewa, ada bagian tentang makam dewa dan delapan mayat dewa. Dia belum memberitahu Luo Chen, Dusiang Yang, dan yang lainnya tentang kenangan itu. Apa itu mayat dewa dan kuburan para dewa? Song Ting Yu bertanya dengan mata berbinar. Dari informasi yang kuterima, apa yang disebut sebagai makam para dewa adalah altar dewa yang digunakan ras pejuang surga untuk membesarkan keturunan mereka. Kuburan umum dan wilayah rahasia tempat para elit kuno dimakamkan semuanya palsu. Mata air jiwa murni yang disempurnakan oleh laguna guntur dan mayat-mayat di tanah para dewa yang terkubur hanyalah tempat penyimpanan kekuatan dan sumber daya. Berhenti sejenak, Kin Lai berkata dengan suara rendah, terus terang saja, makam dewa itu seperti kolam darah. Mereka diciptakan untuk keturunan ras petarung surga untuk berkultivasi di sana. Song Ting Yu terkejut. Perlombaan pertarungan surga. Kin Lai menganggup dan berpikir sejenak. Kemudian dia berkata, dari informasi yang kuterima, klan pejuang surga seharusnya memiliki beberapa altar dewa yang mirip dengan makam dewa. Altar-altar ini adalah ruang kecil yang mereka ciptakan secara khusus dan terpisah dari alam roh. Banyak tubuh Song Ting Yu yang sedikit gemetar. Ya, ada banyak. Kin Lai berkata dengan yakin. Tubuh leluhur darah, tubuh koraji, tubuh anggota klan roh raksasa kuno, dan tubuh dewa jahat mungkin diperoleh klan pejuang langit melalui cara yang tidak normal. Maksudnya tidak normal, Song Ting Yu menutup mulutnya dan berseru kaget. Mereka mungkin telah membunuh mereka secara langsung, atau mereka mungkin telah mengumpulkan dan merampok mereka. Tidak seorang pun dapat memastikannya. Setelah berpikir sejenak, Kin Lai menggelengkan kepalanya dan menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang mengganggu. Dia berkata, Siapa peduli. Kita hanya perlu menduduki mereka. Dengan tablet penyegel iblis di tangan, kita mungkin dapat menemukan altar dewa baru di masa mendatang. Pada saat itu, kita mungkin memiliki banyak sisa-sisa elit kuno untuk digunakan. Bagaimana dengan delapan mayat dewa? Song Ting Yu bertanya dengan suara kecil. Ras pejuang surga menyebut diri mereka dewa, dan mayat dewa ini disebut sebagai umat dewa. Seperti namanya, mereka adalah umat dewa. Mereka semua menyembah anggota ras pejuang surga sebagai tuan mereka, dan mereka sangat setia kepada ras pejuang surga. Kin Lai menggelengkan kepalanya dan tertawa. Berhentilah bergumam. Kurasa kita dalam masalah. Di depan, ekspresi du siang yang tiba-tiba berubah, dan dia berdiri. Kin Lai dan Song Ting Yu segera berhenti bicara dan berdiri untuk melihat ke depan. Mereka segera menemukan bahwa ada spanduk besar yang bergoyang tertiup angin di laut yang jauh. Di bawah spanduk itu ada beberapa kapal besi besar yang panjangnya hampir seratus meter. Bisakah kamu melihat gambar pada spanduk itu? Sue Moyan bertanya kepada du siang yang dengan suara keras. Itu adalah matahari emas yang besar. Du siang yang juga menjawab dengan keras. Itu adalah pasukan peringkat tembaga dari pulau matahari emas. Mereka jauh lebih kuat daripada keluarga pan. Penguasa pulau berada di puncak alam fragmentasi dan akan memasuki alam abadi. Sue Moyan berseru kaget. Semua orang menatap Kin Lai serempak. Kin Lai, yang berada di puncak alam fragmentasi, berpikir sejenak, lalu bertanya dengan ekspresi serius, hanya penguasa pulau yang berada di alam ini. Ya, hanya dia. Sue Moyan segera menjawab. Kalau begitu, seharusnya tidak ada masalah. Bahkan jika mereka terekspos, mayat dewa seharusnya bisa mengatasinya. Kin Lai mengangguk. Semua orang langsung rileks. 562 Dengan kekuatan delapan mayat dewa, membunuh seorang praktisi bela diri di puncak alam fragmentasi tidak akan menjadi masalah. Begitu dia memastikan bahwa penguasa pulau Goldsun Island adalah satu-satunya yang berada di puncak alam fragmentasi, Kin Lai langsung merasa tenang. Dia bisa mencoba mendekati dan melakukan kontak. Mata Kin Lai bergerak, lalu dia berkata, Tentu saja, jika aku tidak dapat mengungkap identitasku dan dapat menumpang ke tempat yang dibicarakan oleh kakak senior, itu akan menjadi yang terbaik. Kalau begitu, mari kita coba. Mata Song Ting Yu berbinar. Itu bagus untuk dicoba. Jika identitasnya terbongkar atau orang lain punya niat jahat, tidak akan terlambat untuk memanggil mayat dewa. Sue Moyan mendesah pelan. Kakak senior, apakah kamu punya pikiran seperti itu? Kin Lai terkejut. Pulau Matahari Emas adalah pasukan peringkat tembaga dan memiliki beberapa koneksi dengan Sue Sasong. Aku akan merasa menyesal jika harus membunuh mereka. Sue Moyan berkata pelan. Kin Lai mulai memperhatikan. Penguasa Pulau Matahari Emas bernama Sing Yu Miao. Dia seharusnya adalah anggota keluarga Sing. Keluarga Sing dulunya merupakan salah satu dari lima keluarga besar di benua bencana surgawi, seperti keluarga Siahu, Su, dan Lin. Sue Moyan menjelaskan bahwa lima keluarga besar dulunya adalah pasukan pangkat tembaga dan bergantung pada Sue Sasong untuk bertahan hidup. Keluarga Sing dan keluarga Miao telah dibantai bersama Sue Sasong seribu tahun yang lalu. Keluarga mereka merosot dan menghilang dari benua bencana surgawi. Keluarga Siahu, Lin, dan Su telah menginjak Sue Sasong dan bangkit dari benua bencana surgawi. Keluarga Sing dan keluarga Miao selalu setia kepada Sue Sasong, Kin Lai sedikit mengerti. Ya, Sue Moyan menganggup dan berkata dengan tenang, itu karena keluarga Sing dan keluarga Miao setia kepada Sue Sasong. Itulah sebabnya mereka dihancurkan. Sing Yu Miao ini adalah anggota keluarga Sing. Kin Lai bertanya lagi. Anggota keluarga Sing dan keluarga Miao yang masih hidup. Dia tahu bahwa tidak ada cara untuk bertahan hidup di benua bencana surgawi. Terlebih lagi, dia terus-menerus dikejar oleh keluarga Siahu, Lin, dan Su, jadi dia tidak punya pilihan selain melarikan diri ke luar negeri. Akibatnya, Sing Yu Miao menjadi penguasa pulau-pulau matahari emas, dan Miao Yang Su menjadi penguasa lembah-lembah bulan biru. Keduanya sebenarnya adalah keturunan keluarga Sing dan keluarga Miao. Sue Moyan mendesah pelan. Sing Yu Miao dan Miao Yang Su adalah orang-orang yang benar-benar cakap. Mereka telah berjuang keras untuk mencapai puncak di benua pembantaian surgawi. Anggota keluarga Sing dan keluarga Miao yang masih hidup memiliki tempat tinggal. Bagaimana sikap Sing Yu Miao terhadap Sue Sazong sekarang? Kin Lai bertanya dengan suara rendah. Yang dia maksud adalah Sue Moyan dan murid-murid Sue Sazong di belakangnya. Orang-orang itu bersembunyi di benua pembantaian surgawi saat ini. Mereka tahu bahwa pulau matahari emas dan lembah bulan biru memiliki hubungan dekat dengan keluarga Sing dan keluarga Miao. Bukankah mereka akan mencoba menjerat mereka? Sue Sazong telah mencari mereka, tetapi mereka menolak untuk melakukan kontak lebih lanjut dengan Sue Sazong. Ekspresi Sue Moyan menjadi gelap. Sue Sazong telah menjadi musuh publik di benua ini. Jika aku menjadi Sing Yu Miao dan Miao Yang Su, aku tidak akan mau berhubungan lagi dengan Sue Sazong. Begitu banyak tahun telah berlalu, Sing Yu Miao dan Miao Yang Su hanyalah keturunan dari keluarga Sing dan keluarga Miao. Mereka mungkin tidak mengenali Sue Sazong sejak lama. Du Siang Yang mengerutkan bibirnya. Aku juga berpikir begitu. Sue Moyan mengangguk sedikit. Kapal-kapal pulau matahari emas semakin dekat dengan kita. Jika kau ingin mencoba cara damai, Kin Lai, kau harus segera mengirim pesan kepada mayat-mayat dewa. Song Ting Yu mengingatkan dengan suara rendah. Semuanya, bersiap untuk berenang. Kin Lai berteriak. Setelah berkata demikian, dia segera tenggelam ke dalam laut, mengeluarkan tablet penyegel iblis, dan mengirimkan pesan kepada mayat-mayat dewa. Tak lama kemudian, kedelapan mayat dewa itu mulai tenggelam ke dalam laut, sambil menyeret jaring raksasa di belakang mereka. Enam orang yang berdiri di atas mayat dewa itu langsung basah kuyup oleh air laut. Mereka perlu menggunakan energi roh untuk berenang. Bagaimana cara kita memberitahu penduduk pulau matahari emas tentang identitas kita? Luo Chen bertanya sambil berenang. Katakanlah kita sedang dalam perjalanan dari benua Malapetaka Surgawi menuju benua pembantaian Surgawi, namun kapal kita hancur oleh badai dan jatuh ke laut. Sue Moyan membuat identitas untuk semua orang. Banyak praktisi bela diri dari benua bencana Surgawi tidak mampu membeli formasi teleportasi yang mahal ke benua pembantaian Surgawi karena mereka kekurangan uang dan tidak dapat membayar formasi teleportasi untuk melakukan perjalanan ke benua pembantaian Surgawi secara instan. Dengan demikian, mereka hanya dapat menggunakan kapal besar dan membutuhkan waktu lama untuk menyeberangi lautan. Beberapa orang yang terjebak di jalan buntu untuk menerobos ingin melakukan perjalanan ke laut dalam dan melihat pemandangan yang luar biasa. Mereka mungkin juga memilih untuk naik kapal ke benua pembantaian Surgawi. Setelah terdiam sejenak, Sue Moyan berkata, asalkan kita tidak punya marga Siahu, Lin, dan Su. Tampaknya Pulau Matahari Emas dan Lembah Bulan Biru masih membenci tiga keluarga besar benua bencana Surgawi. Song Tingyu terkejut. Sue Moyan, yang membenci mereka sampai ke tulang, mengangguk. Sayangnya, Pulau Matahari Emas dan Lembah Bulan Biru hanyalah pasukan tingkat tembaga. Mereka hanya berani bertindak melawan anggota tiga keluarga besar di benua pembantaian Surgawi. Selama bertahun-tahun, Pulau Matahari Emas dan Lembah Bulan Biru tidak berani melangkah ke benua bencana Surgawi karena mereka tahu bahwa ketiga keluarga besar memandang mereka sebagai musuh. Di masa depan, ketika Sue Sazong membangun kembali sektanya, dia mungkin bisa menggunakan kebencian mereka terhadap tiga keluarga besar untuk menjerat mereka. Kata Kinlai sambil mengusap dagunya. Saat mereka berbicara, delapan mayat dewa telah lama tenggelam ke dalam laut dalam. Tidak ada lagi bayangan besar yang muncul di bawah laut. Sepanduk dengan matahari keemasan yang berkibar tertiup angin perlahan mendekat. Lima kapal besar yang terbuat dari besi halus juga menerobos ombak. Beberapa menit kemudian, sebuah perahu pedang daun melaju kencang dari salah satu kapal. Lima praktisi bela diri Pulau Matahari Emas mengenakan jubah emas ketat dengan gambar matahari di punggung mereka berdiri di atas perahu pedang daun yang kecil dan cepat. Siapa kalian? Mengapa kalian hanyut di laut dalam? Tanya pemimpin kelompok itu dengan tegas. Kami, Suwe Moyan, telah menyiapkan pidato bahwa kami datang dari benua bencana surgawi. Kami tidak punya cukup baturoh untuk membayar biaya pembentukan teleportasi, jadi kami hanya bisa bepergian dengan kapal. Beberapa waktu lalu, kami kurang beruntung dan menghadapi badai. Kapal kami hancur, dan kami terombang ambing di laut dalam. Hanya sedikit dari kalian, sang pemimpin jelas tidak percaya. Sebuah kapal yang berlayar di laut dalam dapat membawa ribuan orang. Setelah kapal hancur, bagaimana mungkin hanya kalian yang selamat? Kapal itu hanyut oleh badai dan ombak. Banyak orang telah hanyut ke tempat lain. Hanya sedikit dari kita yang ada di sini. Suwe Moyan melanjutkan. Kau ingin pergi ke benua pembantayan surgawi? Tanya sang pemimpin. Ya. Apa yang akan kita lakukan? Bepergian. Siapa nama kalian? Semua orang angkat bicara dan memberikan nama palsu. Bagaimanapun, mereka tidak ada hubungannya dengan nama keluarga Siahu, Lin, dan Su. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka dulu tinggal di perbatasan benua bencana surgawi. Di antara mereka, Kinlai punya ide dan mengatakan bahwa namanya adalah Singlai. Orang yang bertanya itu langsung memusatkan pandangannya kepadanya. Ia berulang kali bertanya tentang leluhur mereka. Saya tidak begitu ingat siapa leluhur kami. Bagaimanapun, saya tinggal bersama keluarga saya di pegunungan saat saya masih muda. Menurut kakek saya, keluarga Sing kami dulu sangat makmur. Kemudian, untuk menghindari bencana, kami harus bersembunyi di pegunungan. Sambil mendesah, Kinlai melanjutkan, Sebelum kakekku meninggal, dia memberitahu kami bahwa selama aku tinggal di benua bencana surgawi, kami tidak boleh memberitahu orang lain bahwa nama keluargaku adalah Sing. Dia juga berulang kali mengatakan kepada saya bahwa jika saya memiliki kesempatan, saya harus meninggalkan benua bencana surgawi sesegera mungkin. Begitu saya pergi, saya dapat memberitahu orang lain nama asli dan nama keluarga saya. Coba katakan lagi, siapa nama keluargamu? Ekspresi pemimpin itu bergetar. Nama keluarga Sing, nama saya Singlai. Kinlai berkata dengan wajar. Suruh mereka naik, suara perempuan yang sedikit bersemangat dan menawan terdengar dari kapal yang berhenti. Wu kecil, bawalah orang yang bernama Singlai kepadaku sendirian. Aku ingin bertanya padanya. Dimengerti, kakak. Pemimpin perahu daun pedang segera menganggup dan berkata kepada Kinlai dan yang lainnya, Ayo, ikuti aku kembali ke perahu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memberi isyarat kepada Kinlai dan berkata, Kemarilah. Perahu daun pedang ini masih bisa menganggut satu orang lagi. Singlai, kamu bisa naik. Ini? Ini tidak pantas, kata Kinlai dengan sedikit malu saat dia melihat Dusiangyang dan yang lainnya di dalam air. Tidak ada yang tidak pantas tentang hal itu. Cepatlah dan datang. Sikap pemimpin jelas membaik. Kalau begitu, saya minta maaf. Dengan demikian, di bawah tatapan Dusiangyang dan yang lainnya, Kinlai dengan santai menaiki perahu daun pedang. Pemimpin kelompok itu bahkan memberinya pakaian kering untuk dikenakannya dengan ramah. Sementara itu, Dusiangyang dan yang lainnya masih berada di dalam air, mengalirkan energi spiritual mereka sambil menyaksikan perahu daun pedang terbang cepat menuju kapal besar itu. Mereka hanya bisa mengikutinya dengan kecepatan penuh. Sial, kalau saja aku tahu lebih awal, aku pasti akan mengatakan namaku Sing Siangyang juga. Dusiangyang berkata dengan menyesal. Bajingan Kinlai itu, si Ejing Suan mengumpat dengan suara rendah. Satu bab lagi. Dengan cara ini, aku masih berhutang empat bab. Uh, aku minta maaf banget, tapi aku takut besok aku nggak bisa bayar empat bab yang harusku bayar bulan ini. Maaf, aku minta maaf banget. Em, saya salah hitung. Saya pikir Februari paling tidak 30 hari, jadi saya sertakan tanggal 29 dan 30 dalam pembayaran saya. Baru sekarang aku sadar. Sial, Februari sudah 28 hari. Sungguh memalukan. Berada di rumah terlalu lama itu benar-benar berbahaya. 563. Ayo, ikut aku menemui kakak. Kultivasi pemuda bernama Sing Wu sedikit lebih rendah dari Kinlai. Ia hanya berada di tahap tengah alam meter passage. Di sisi lain, beberapa praktisi bela diri yang menaiki perahu daun pedang bersamanya berada di alam pemenuhan. Mereka jelas melihat Sing Wu sebagai pemimpin mereka. Dari sini, dapat dilihat bahwa keluarga Sing memiliki kendali kuat atas pulau matahari emas. Di bawah bimbingan Sing Wu, Kinlai mengikuti mereka ke kapal dan dibawa ke tingkat ketiga. Ketika menoleh ke belakang, Kinlai mendapati bahwa Dusiangyang dan yang lainnya masih cukup jauh dari kapal. Jelas bahwa mereka telah tertinggal oleh perahu SWATLIF. Kapal Goldsoon Island ini disebut Wave Breaker. Tingginya tiga tingkat. Ada sekitar selusin kamar di lantai atas, dan semuanya ditempati oleh anggota klan keluarga Sing. Lantai bawah ditempati oleh praktisi bela diri Pulau Matahari Emas yang telah mencapai alam pemenuhan. Bahkan lebih jauh ke bawah ditempati oleh praktisi bela diri alam meter passage. Sing Wu langsung membawa Kinlai ke sebuah ruangan luas yang ditutupi selimut bulu lembut. Di sana ada ruang samping, kamar mandi, dan ruang kultivasi. Ruangan itu didekorasi dengan indah, dan ada banyak pola berbentuk kura-kura dan burung phoenix di dinding. Itu membuat ruangan itu tampak sangat mewah. Kakak, aku sudah membawanya. Sing Wu berkata dengan keras setelah menuntun Kinlai masuk. Baiklah, ajak yang lain juga. Atur agar mereka tetap berada di level terendah untuk saat ini. Suara wanita lembut datang dari ruang kultivasi yang tertutup. Sing Wu menganggup dan berkata pada Kinlai dengan suara pelan, kultivasi kakak belum selesai. Tunggu sebentar. Oh, Kinlai menjawab dengan lemah. Sing Wu segera keluar. Kinlai dengan santai melihat ke ruang kultivasi. Dia tidak menggunakan kesadaran jiwanya untuk memeriksanya. Dia hanya menunggu dengan bosan. Sekitar 15 menit kemudian. Berderak. Pintu ruang kultivasi yang tertutup terbuka. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan gaun longgar. Dia tinggi dan berbadan besar. Seorang wanita yang sangat gemuk berjalan keluar ruangan seperti bola karet berkaki. Kinlai menatapnya dengan ekspresi bingung. Dari suara lembut itu, Kinlai diam-diam menantikannya, berpikir bahwa pihak lain pastilah seorang wanita cantik. Sekarang wanita ini telah mengungkapkan penampilan aslinya, itu seperti pukulan berat yang menghancurkan asumsinya hingga berkeping-keping. Nama saya Sing Sengnan. Tuan pulau Goldsoon Island, Sing Yu Miao, adalah kakak laki-laki saya. Sama sepertimu, nama keluargaku adalah Sing. Nenek moyang keluarga Sing kami tinggal di benua bencana surgawi. Setelah berjalan keluar, Sing Sengnan melirik Kinlai dan dengan bersemangat mengungkapkan identitasnya. Dia langsung bertanya, namamu Singlai, kan? Tadi kau bilang kau dan kakekmu tinggal jauh di pegunungan. Siapa nama kakekmu? Sing, Sing San, Kinlai berbohong. Keluarga Sing pernah berkembang pesat di benua bencana surgawi. Mereka pasti memiliki banyak pengikut. Tentu saja, ada banyak anggota klan. Selain itu, bertahun-tahun telah berlalu. Dia tidak percaya bahwa Sing Sengnan akan mampu memahami apapun dari nama yang acak. Apa? Siapa nama kakekmu tadi? Wanita gemuk itu kembali gelisah. Sing San, Kinlai berteriak pelan. Ya Tuhan, seru Sing Sengnan. Tiba-tiba dia melangkah maju dan memeluk Kinlai dengan gembira. Dia menangis bahagia dan berkata, kebenar-benar cucu dari kakek ketujuh. Kinlai merasa seolah-olah sedang diremas oleh bola kapas. Sambil menjerit dan meronta, dia berusaha melepaskan diri dari pelukan penuh gairah Sing Sengnan. Dia buru-buru berteriak, Kakak, kakak perempuan, apakah kamu melakukan kesalahan? Kau benar, aku benar-benar kakak perempuanmu, Sing Wu. Kita berdua adalah keturunan langsung dari keluarga Sing. Kau, Singlai, adalah keturunan langsung dari keluarga Sing. Sing Sengnan berteriak dan melambaikan tangannya, sambil berteriak, Sebentar lagi, aku akan memberitahu kakak laki-laki. Aku akan memberitahu dia bahwa kakek ketujuh memiliki keturunan. Kinlai tercengang. Lihatlah silsilah keluarga Sing. Sing Sengnan mengeluarkan sebuah buku kuno berwarna kuning dari lengan bajunya yang longgar seolah-olah sedang melakukan trik sulap. Dia membuka buku itu dan menunjuk sebuah nama, sambil berkata, Lihat. Nama kakek ketujuh adalah Sing San. Kinlai mendekat untuk melihat. Seperti yang diduga, dia melihat nama Sing San. Dia tidak bisa menahan senyum masam di dalam hatinya. Sungguh kebetulan. Seribu tahun yang lalu, berbagai kekuatan menyerbu benua bencana surgawi dan mengepung Sue Sazong dan pasukan bawahannya. Keluarga Sing kami adalah salah satu dari lima keluarga besar. Keluarga Sing dibantai. Anggota klan kami meninggal atau melarikan diri. Mereka semua tercerai berai. Itulah masa lalu keluarga Sing yang paling menyedihkan. Sing Seng Nan menggertakkan giginya dan mengutuk pasukan penyerang dengan kata-kata kotor. Dia bahkan menggunakan kata-kata paling kotor pada keluarga Lin, keluarga Siahu, dan keluarga Sue. Ludahnya beterbangan kemana-mana. Kinlai harus membentuk perisai cahaya dingin di wajahnya untuk menghindari ludahnya. Untungnya, meskipun kakekku terluka parah, dia selamat. Dia membawa silsilah keluarga Sing, ayahku, dan yang lainnya dan melarikan diri keluar negeri ke benua pembantaian surgawi. Ada tujuh saudara laki-laki dalam keluarga Sing. Nama kakekku adalah Sing Zen, peringkat kelima. Nama kakekmu adalah Sing San. Dia yang tertua. Lihat, itu tercatat dengan jelas dalam silsilah keluarga. Kinlai terdiam. Dia tidak menyangka bahwa nama Sing San benar-benar ada dalam silsilah keluarga Sing. Dia mengarang sebuah nama dengan asal-asalan. Dia tidak menyangka bahwa secara kebetulan, nama itu menjadi alasan kegembiraan Sing Seng Nan dan membuat Sing Seng Nan memperlakukannya sebagai anggota keluarga. Adik kecil, di mana kakekmu, ayahmu, dan anggota keluargamu yang lain. Bibir tebal Sing Seng Nan bergetar. Dia tidak tega bertanya, tetapi dia harus bertanya. Mati, mereka semua terbunuh. Mengikuti kata-katanya, Kinlai mendesah pelan dan menundukkan kepalanya dengan putus asa. Keluarga Lin, keluarga Siahu, dan keluarga Su semuanya pantas mati dengan cara yang mengerikan. Sing Seng Nan mengepalkan tangannya dan melepaskan kutukan lagi. Setiap kata kotor yang dapat dipikirkannya tertumpah di kepala ketiga keluarga besar itu. Kinlai diam-diam merasa geli. Dia tidak perlu menjelaskan identitas pembunuhnya. Sing Seng Nan berinisiatif menjelaskannya, yang menyelamatkannya dari banyak masalah. Dia juga bisa melihat bahwa Sing Seng Nan adalah orang yang lugas dan terus terang. Dia tidak peduli dengan hal-hal sepele dan tidak memiliki pikiran yang rumit. Dia adalah wanita yang sangat jantan. Oh, ya, adik kecil, kamu pasti sangat lelah setelah terombang ambing di laut sekian lama. Ucap Sing Seng Nan dengan ekspresi khawatir. Kinlai menganggup cepat-cepat. Dia ingin pergi bersama Sing Seng Nan secepatnya. Dia takut jika wanita ini terus bertanya, dia tidak akan bisa melanjutkan kebohongannya dan identitasnya akan terbongkar. Sing Seng Nan berteriak ke arah koridor panjang, keluarlah dan temui pamanmu. Lalu, bawa dia ke kamar sebelahmu dan biarkan dia beristirahat dengan baik. Aku akan menemui ayahmu nanti dan menceritakan tentang pamanmu. Tambahkan nama pamanmu ke dalam silsilah keluarga. Ini adalah masalah besar bagi keluarga Sing Tua kita. Bibi, aku masih berkultivasi. Sebuah suara yang jelas terdengar dari sudut koridor panjang. Keluarlah dari sini, bocah nakal. Teriak Sing Seng Nan dengan keras. Seorang gadis cantik dan cerdas dengan gaun kasa hijau muda muncul dengan enggan di koridor panjang. Dia cemberut dan bergumam, dia adalah kerabat jauh kakekku. Aku bahkan tidak tahu apakah dia nyata atau tidak. Bibi, kamu terlalu serius. Tidak ada nama palsu dari Tuan Ketujuh. Nama itu tercatat dengan jelas dalam silsilah keluarga. Jika kau berani bergumam lagi, aku akan merobek mulutmu. Sing Seng Nan melotot padanya dan berteriak dengan keras, panggil dia paman. Sing Yao jelas tidak bisa berbuat apa-apa kepada bibinya. Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya dan tidak melihat Kin Lai. Dia dengan santai memanggilnya paman. Sing Seng Nan merasa puas. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, bawa pamanmu ke kamar kosong di sebelahmu untuk beristirahat. Baiklah, adikku. Aku akan ke lantai bawah. Teman-temanku masih di sana. Kin Lai berkata tergesa-gesa. Tidak, wajah Sing Seng Nan berubah serius. Kamu adalah cucu dari Tuan Ketujuh. Kamu adalah keturunan langsung dari keluarga Sing. Bagaimana kamu bisa tinggal bersama para pelayan itu? Eh, Sing Yao masih linglung. Kenapa kamu tidak membawa pamanmu ke sana? Dasar gadis bodoh. Teriak Sing Seng Nan lagi. Sing Yao takut padanya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan wajah sedih, Ayo pergi, paman. Dia menggertakkan giginya dan meneriakkan kata, Paman. Jelas, dia sangat tidak puas dengan Kin Lai. Ini. Sing Lai, pergilah dengan keponakanmu. Jika gadis ini berani menyusahkanmu, katakan saja langsung padaku. Aku akan memberinya pelajaran. Sing Seng Nan mendengus dan berkata, Sayangnya, sejak keluarga Sing bubar, bajingan-bajingan kecil itu semua telah melupakan leluhur mereka. Mereka telah melupakan di mana tanah leluhur keluarga Sing yang sebenarnya. Dia mendesah dan meratap. Jelas, dia sangat tidak puas dengan generasi muda. Sing Yao tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Melihat Kin Lai berdiri di sana dengan bodoh, dia dengan marah menarik lengan baju Kin Lai dan menyeretnya pergi. Kin Lai terhuyung karena tarikannya dan bahkan dipelototi olehnya. Dia tidak punya pilihan selain mengikutinya dan pergi. Buku baru ini menduduki peringkat kedua. Sangat mudah ditemukan. Buku ini juga ditulis dengan sangat baik. Pendahuluannya adalah sebagai berikut, Benua Ilahi Dong Yue, Benua Barbar Nanli, Benua Kintai Zubarat, dan Benua Spiritual Beidou. Dunia terbagi menjadi empat tingkat, surga, bumi, hitam, dan kuning. Bu Zeng awalnya adalah seorang anak desa dari desa pegunungan yang tidak memiliki peringkat. Dia menemukan dua istri yang tak tertandingi di pegunungan. Anak desa kecil itu akan mulai mengguncang seluruh dunia. 564 Siapa kamu? Siapa nama aslimu? Apa tujuanmu? Tanya Sing Yao dengan suara rendah, ekspresinya dingin. Kin Lai memutar matanya ke arahnya. Di matanya, Sing Yao mungil dan cantik. Dia memancarkan kesan bahwa dia adalah putri dari keluarga sederhana. Namun, jika dibandingkan dengan Song Ting Yu, Si Ye Jing Suan, atau Su Emo Yan, Sing Yao tidak ada apa-apanya. Bagi Kin Lai, yang terbiasa melihat wanita cantik, Sing Yao secara alami adalah orang biasa. Dia berbohong tentang nama Sing Lai hanya untuk mendapatkan keuntungan. Dia tidak benar-benar ingin memperdalam hubungannya dengan keluarga Sing. Apa tujuanku? Sudah kubilang, namaku Sing Lai. Memangnya kenapa? Kin Lai berkata dengan tenang. Pada saat ini, Sing Yao menuntunnya ke ujung lorong panjang itu. Ada pintu yang tertutup rapat, yang seharusnya adalah ruangan kosong. Pintu di sebelahnya terbuka dan milik Sing Yao. Bibiku yang termudah memercayaimu karena dia selalu memikirkan keluarga Sing. Itulah sebabnya kamu berhasil memanfaatkan celah ini. Sing Yao mendengus, matanya tajam saat dia berkata, Aku tidak mudah ditipu. Baru-baru ini, pasukan di sekitar telah mencari mayat para elit kuno yang melarikan diri dari makam dewa. Banyak mata-mata telah bergerak diam-diam, mengumpulkan informasi. Lautan antara benua bencana surgawi dan benua pembantaian surgawi sangat luas. Ada banyak pulau seperti bintang di langit. Ada banyak kekuatan seperti pulau matahari emas, lembah bulan biru, dan keluarga pan. Bahkan ada lebih banyak kekuatan besi hitam yang bercampur di dalamnya. Sebagian dari kekuatan tersebut berada di bawah sekte iblis ilusi, sebagian lagi berada di bawah kultus penyihir hitam, dan sebagian lagi berada di bawah tiga keluarga besar benua bencana surgawi. Sisa-sisa elit kuno telah melarikan diri dari makam para dewa. Mereka telah jatuh ke lautan tak berujung di antara benua-benua. Setelah berita itu keluar dari sekolah Tianqi, sekte iblis ilusi, kultus penyihir hitam, dan tiga keluarga besar telah mengirim perintah kepada pasukan bawahan mereka untuk mencari dengan sekuat tenaga. Siapapun yang menemukan petunjuk akan diberi hadiah besar. Sekalipun bukan karena hadiah besar, ratusan ribu vaksi akan mampu meraup keuntungan besar dari sisa-sisa elit primordial. Akibatnya, semua pasukan di negeri kekacauan bergejolak karena kegembiraan. Beberapa dari mereka menaiki kapal-kapal besar. Jika tidak, mereka akan menerbangkan alat spiritual pengangkut udara mereka dan mengembara mengelilingi laut, berharap menemukan sesuatu. Pan Family, Gold Soon Island, dan Blue Moon Valley hanyalah tiga di antaranya. Selama kurun waktu ini, pasukan utama akan mengirim utusan tersembunyi ke area tempat pasukan lain aktif untuk mendapatkan berita terkini dan mencari tahu apa yang ditemukan pihak lain. Xing Yao secara pribadi telah menangkap tiga utusan yang beroperasi di dekat pulau Gold Soon. Satu di antaranya berasal dari keluarga Pan, dan dua lainnya berasal dari keluarga Pan. Mereka berasal dari Pavilion Laut Surgawi dan Istana Awan Hitam. Pavilion Laut Surgawi dan Istana Awan Hitam adalah pasukan bawahan kultus penyihir hitam. Mereka selalu berselisih dengan Pulau Matahari Emas. Dia yakin bahwa kelompok Kin Lai yang beranggotakan tujuh orang itu telah diatur oleh musuh-musuh mereka. Mereka menggunakan nama keluarga Xing untuk menjalin hubungan dengan musuh-musuh mereka sehingga mereka dapat bersembunyi di Pulau Matahari Emas dan mengumpulkan informasi tentang musuh-musuh mereka. Kapal kami hancur, dan kami mengembara untuk waktu yang lama. Kami hanya ingin menumpang ke benua Pembantaian Surgawi sesegera mungkin. Kin Lai merentangkan tangannya, tampak seolah-olah dia telah dianiaya. Teruslah mengarang cerita. Cepat atau lambat aku akan tahu kebenarannya. Xing Yao tidak ingin membuang-buang nafas. Dia menunjuk ke pintu yang tertutup dan berkata, Tunggu di sana dulu. Di mana kuncinya? Tanya Kin Lai sambil tersenyum. Xing Yao mendengus, berbalik, dan kembali ke kamarnya. Dia membanting pintu hingga tertutup dan meninggalkan Kin Lai di luar. Sambil mengusap hidungnya, Kin Lai tidak mempermasalahkannya. Dia berjalan mendekat dan mencoba membuka pintu yang tertutup. Anehnya, pintunya terbuka. Ruangan itu bersih dan rapi. Ada kamar mandi, ruang bercocok tanam kecil, dan dua kamar tidur kecil. Tersedia juga pakaian ganti. Selain dari kurangnya dekorasi yang mewah dan fakta bahwa kamar itu tidak sebesar kamar Xing Seng Nan, fasilitas lainnya hampir sama. Tidak buruk, Kin Lai tersenyum puas. Kemudian, dia berteriak dengan suara tinggi, Wah, keponakan kecil, wanita-wanitaku masih di sana. Bantu aku memanggil mereka juga. Ruangan ini hanya berjarak satu dinding dari ruangan Xing Yao. Selain ruang kultivasi, yang telah kedap suara, tidak ada ruangan lain. Jadi, selama dia berteriak sekeras-kerasnya dan Xing Yao tidak berada di ruang kultivasi, dia pasti akan mendengarnya. Xing Yao baru saja duduk di dalam ruangan ketika mendengar teriakan Kin Lai. Dia membeku. Hem, di lantai paling bawah, ketiga wanita itu adalah istriku. Bantu aku memanggil mereka dan minta mereka untuk datang juga. Kin Lai berkata dengan acuh tak acuh. Suit ini khusus dibuat untuk keluarga Xing. Suit ini memiliki dua kamar tidur, ruang kultivasi kecil, kamar mandi, dan ruang tamu kecil. Bahkan jika Song Ting Yu, Xie Jing Suan, dan Sue Mo Yan juga ikut serta, tidak akan menjadi masalah untuk masuk ke dalamnya. Dari ketiga wanita ini, dua di antaranya adalah nona muda dari aliansi Suantian, dan Sue Mo Yan adalah putri surga dari Sekte Iblis Ilusi. Mereka telah dimanja sejak mereka masih muda. Kin Lai merasa tidak pantas untuk membiarkan mereka tinggal di lantai terendah bersama sekelompok pria pulau Matahari Emas, jadi dia mencari alasan untuk membawa mereka ke atas. Adapun Luo Chen, Du Xiang Yang, dan Gao Yu, mereka semua adalah laki-laki. Tentu saja, Kin Lai meninggalkan mereka tanpa ampun. Kamu punya tiga istri, Xing Yao mendengus. Men, mereka bertiga adalah istriku. Bantu aku menelpon mereka, keponakan kecilku. Kin Lai memerintahkan sambil tersenyum. Xing Yao yang tak tahu malu, menggertakan giginya dan mengomel, aku tidak punya waktu. Kalau begitu aku harus menemui bibimu dan meminta kakak perempuanku membantuku mengaturnya. Kin Lai menghela nafas dan berpura-pura keluar untuk mencari Xing Seng Nan. Xing Yao tidak punya pilihan selain menyerah. Aku akan membantumu memberitahu orang-orang di bawah. Terima kasih, keponakan kecilku. Kin Lai berkata sambil tersenyum. Jangan terlalu sombong. Saat aku tahu siapa dirimu, aku akan memberimu pelajaran, kata Xing Yao dingin. Apakah tempat ini dibuat untuk ditinggali manusia? Ekspresi du Xiang Yang tampak jelek. Ini adalah lantai terendah wave breaker. Udaranya pekat, tidak ada tempat tidur, tidak ada kamar pribadi, hanya sajadah. Hanya ada lima toilet umum, dan tidak dipisahkan berdasarkan jenis kelamin. Hampir seratus praktisi bela diri Pulau Matahari Emas, semuanya di alam meter passage dan alam manifestasi, berkumpul bersama dengan ribut. Itu seperti pasar, tidak ada keheningan. Du Xiang Yang, Song Ting Yu, dan yang lainnya. Mereka diatur untuk duduk di sudut kecil yang tidak memiliki ventilasi. Sekitar selusin praktisi bela diri Pulau Matahari Emas mengelilingi mereka. Tubuh mereka berbau busuk yang menyesakan saat mereka berbicara tentang wanita. Kata-kata mereka vulgar dan vulgar, dan tatapan mereka sesekali beralih ke mereka. Song Ting Yu, Xie Jing Xuan, dan Sue Moyan sengaja membuat penampilan mereka biasa saja. Namun, tubuh ketiga wanita itu sungguh memikat, apalagi mereka baru saja basah kuyuk dengan air laut dan belum menemukan tempat untuk berganti pakaian kering. Pakaian mereka yang basah menempel di tubuh mereka yang ramping. Godaan tubuh wanita dewasa adalah racun yang mematikan bagi para praktisi bela diri Pulau Matahari Emas yang sudah lama tidak mencicipi wanita. Meskipun mereka tidak terlalu rupawan, tubuh mereka sangat bagus. Salah satu dari mereka menatap Song Ting Yu dan menelan ludah. Sialan, para petinggi mengatur agar mereka tinggal di sini. Bagaimana kita bisa berkultivasi dengan damai? Orang-orang ini semuanya berasal dari benua bencana surgawi. Mereka tidak punya status atau kekayaan apapun. Kalau tidak, mereka tidak akan datang dengan perahu. Salah satu dari mereka menjelati sudut mulutnya dan menatap kaki panjang Xie Jing Xuan. Hanya ketiga wanita ini yang memiliki bentuk tubuh yang bagus, katanya dengan suara rendah. Yang lainnya semua setuju. Mata penuh nafsu mereka menjelajahi tubuh Song Ting Yu dan dua wanita lainnya. Jika kau berani melihat lagi, aku akan mencungkil bola matamu. Song Ting Yu tiba-tiba tersenyum manis. Saat matanya terbuka dan tertutup, gelombang kejut jiwa yang kuat menyebar dari tubuhnya. Sekitar selusin praktisi bela diri pulau matahari emas semuanya berada di tahap tengah alam Netter Passage. Kekuatan mereka rata-rata, dan jiwa sejati mereka jauh lebih rendah daripada miliknya. Setelah terkena gelombang kejut jiwanya, mata mereka terasa perih. Air mata mengalir dari mata mereka. Itu sangat tidak mengenakan. Gadis ini sebenarnya berada di tahap akhir alam Netter Passage. Semua orang langsung bereaksi. Ekspresi mereka berubah, dan mereka tidak berani lagi bersikap kurang ajar. Bahkan suara mereka tiba-tiba menjadi lebih lembut. Mereka tidak berani menatap Song Ting Yu lagi. Setelah ragu sejenak, mereka diam-diam melirik Xie Jing Suan dan Sue Mo Yan. Kedua wanita ini juga penuh amarah. Melihat bahwa metode Song Ting Yu efektif, mereka melakukan hal yang sama. Tatapan dingin kedua wanita itu tiba-tiba menusup ke arah orang-orang. Kekuatan menusup jiwa dari kultivasi alam Netter Passage tahap akhir mereka langsung membuat sekelompok orang berkeringat. Sialan, mereka berdua juga berada di tahap akhir alam Netter Passage. Para praktisi bela diri tingkat rendah di Pulau Matahari Emas segera menjadi patuh. Mereka menggelengkan kepala dengan putus asa dan mendesah, tidak berani berbicara lagi. Dimanapun berada, seseorang dengan alam kultivasi tinggi dan kekuatan individu yang kuat dapat mengintimidasi yang lemah. Tempat ini tentu saja tidak terkecuali. Bajingan Kin Lai itu, dia bersenang-senang dan membiarkan kita menderita seperti ini. Dia benar-benar bajingan, dusiang yang mengumpat dengan suara rendah. Yang lainnya semua setuju. Song Ting Yu, Sue Mo Yan, dan Xie Jing Suan semuanya mengangguk, pemandangan yang langka. Mereka semua dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Mereka tidak pernah diperlakukan seperti ini sejak mereka masih kecil. Tinggal bersama sekelompok riabau adalah hal yang wajar, tetapi tempat ini bahkan tidak memiliki kamar mandi. Bau priabau itu tercium dari waktu ke waktu di kabin yang berventilasi buruk, membuat ketiga wanita itu ingin muntah. Lebih parahnya lagi, mereka tidak punya tempat untuk mengganti pakaian mereka yang basah. Toilet umum penuh sesak, dan sebelum mereka sempat mendekat, mereka sudah dipaksa keluar karena baunya. Saya pikir lebih baik untuk mengungkap identitas kita dan meminta Kin Lai memanggil delapan mayat dewa untuk membunuh orang-orang ini dan mengambil kapal-kapal ini. Song Ting Yu tiba-tiba menutup hidungnya dan berkata dengan marah, dari mana bau ini berasal. Sing Lai berkata ketiga istrinya ada di sana, dan dia ingin menelpon mereka. Sing Wu muncul dengan anggun di pintu dan menatap Song Ting Yu, Xie Jing Suan, dan Sue Moyan dengan tatapan aneh di matanya. Kalian bertiga adalah istrinya. Mata Song Ting Yu tiba-tiba menjadi aneh. Xie Jing Suan dan Sue Moyan tiba-tiba membeku, jejak kemarahan muncul di mata mereka. Aku istrinya, apapun yang terjadi. Song Ting Yu adalah orang pertama yang mengungkapkan pendapatnya. Dia bahkan tertawa pelan. Xie Jing Suan dan Sue Moyan saling memandang dan melihat ketidakberdayaan di mata masing-masing. Agar terhindar dari jurang penderitaan ini, mereka hanya bisa mengangguk. Ya, kita semua adalah istrinya. Di awal bulan, pemberontak tua ini juga akan meminta tiket bulanan. Saya berharap saudara-saudari saya dapat membantu saya. Saya akan sangat berterima kasih. 565 Xing Wu memandang dari jauh, menggelengkan kepalanya, dan tertawa. Dia mengangguk dan berkata, naiklah. Dia sama sekali tidak iri pada Qin Lai. Dalam pandangan Xing Wu, meskipun Qin Lai memiliki ketiga wanita ini, dia tidak berani memuji seleranya. Demi menghindari masalah, Song Ting Yu dan dua wanita lainnya dengan sukarela menyembunyikan kecantikan mereka. Penampilan mereka setelah menyamar sangat biasa, bahkan tidak cantik. Xing Wu terbiasa melihat wanita cantik. Wanita biasa yang tidak memiliki kecantikan yang bisa dibicarakan ini tidak menarik di matanya. Dia hanya menganggapnya lucu. Song Ting Yu dan dua wanita lainnya tidak peduli dengan apa yang dipikirkannya. Mereka sudah tinggal cukup lama, dan ketika mereka mendengar Xing Wu berbicara, mereka dengan tidak sabar berjalan keluar. Du Xiangyang dan Luo Chen yang malang hanya bisa menyaksikan ketiga wanita itu meninggalkan jurang penderitaan. Du Xiangyang mengutuk Qin Lai, pria yang melupakan teman-temannya setelah melihat cinta. Luo Chen juga menggertakkan giginya. Jelaslah bahwa Qin Lai telah meninggalkan mereka dan tidak membawa mereka bersamanya. Xing Wu menuntun ketiga wanita itu menjauh dari lantai paling bawah dan langsung naik ke atas. Dengan senyum menggoda di wajahnya, dia bertanya dengan santai, apakah kalian benar-benar wanita Xing Lai? Tentu saja, Song Ting Yu menutup mulutnya dan tersenyum, matanya cerah. Xing Wu tiba-tiba merasa sedikit bingung. Jika dia tidak melihat wajah Song Ting Yu dan hanya melihat matanya dan sosoknya yang memikat, Xing Wu merasa bahwa wanita ini luar biasa. Sebelumnya, saat Song Ting Yu tersenyum, cahaya di matanya membuat Xing Wu merasa sedikit tersesat. Ia merasa seperti sedang berbicara dengan kecantikan yang tiada taraf. Dia menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan perasaan tidak masuk akal itu dan bertanya, mengapa kamu setuju? Maksudku, tiga wanita melayani satu suami. Tatapan mata Xie Jingsuan dan Suemoyan berubah dingin pada saat yang sama. Status dikesampingkan. Dalam hal budidaya, Xing Wu lebih rendah dari mereka. Ketika ekspresi kedua wanita itu berubah dingin, Xing Wu terkejut dan berkata lembut, puncak alam netterpasej. Xing Lai memang menawan, jadi kami bersedia. Apa yang perlu diributkan? Song Ting Yu merasa bosan, jadi dia tertawa dan menggodanya. Kamu memang sedikit tampan, tetapi kamu tidak punya bakat apapun. Kita bahkan tidak menyukainya, bukan begitu. Dia menoleh untuk melihat Xie Jingsuan dan Suemoyan untuk memastikan. Kedua gadis itu melotot tajam ke arahnya, diam-diam memarahinya karena telah bertindak tidak masuk akal dan mencari masalah. Xing Wu langsung merasa canggung. Ia tersenyum malu, menyadari bahwa ia tidak cocok untuk wanita berlidah tajam ini. Menurut pendapatku, seorang pria tidak hanya harus memiliki paras yang rupawan, tetapi juga harus memiliki karisma dan kemampuan untuk membuat wanita merasa nyaman dan percaya padanya. Song Ting Yu menggelengkan kepalanya dan melirik Xing Wu. Dia terkekeh, kamu mungkin tidak memiliki apa yang dimiliki Xing Lai. Adikku, kamu masih jauh dari itu. Aku, aku tidak muda lagi. Xing Wu menggosok hidungnya. Wu kecil, apakah kau membawanya ke sini? Suara Xing Yao bergema dari koridor lantai 3. Kak Yao, kita sudah sampai. Xing Wu cepat menjawab. Lihat, semua orang memanggilmu Wu kecil. Kau sudah tidak muda lagi, kan? Song Ting Yu terkekeh. Xing Wu tersenyum kecut. Saat mereka berbicara, Song Ting Yu dan dua gadis lainnya memasuki koridor dan melihat Xing Yao di ujung koridor. Xing Yao mengamati ketiga gadis itu dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan tajam. Kemudian, dia menganggup dengan ekspresi aneh di wajahnya dan bergumam, menurutku dia hebat, tetapi ketiganya jika digabung bahkan tidak secantik salah satu dari mereka. Aku tahu bajingan tak tahu malu itu tidak akan bisa menemukan istri yang baik. Ketika dia melihat penampilan Song Ting Yu dan kedua gadis lainnya, dia langsung merasa lega. Xing Wu, bawa mereka ke ruang samping. Xing Yao langsung mundur, tidak ingin melihat lebih jauh lagi. Dia berbalik dan menutup pintu. Pada saat yang sama, Qin Lai membuka pintu di ujung koridor dan berjalan keluar sambil tersenyum. Dia melambaikan tangan ke Song Ting Yu dan yang lainnya. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Ketika dia melihat Qin Lai keluar, Xing Wu tersenyum dan meninggalkan koridor. Song Ting Yu dan dua gadis lainnya berjalan melewati koridor dan langsung menuju ruang samping tempat Qin Lai berada. Selain Song Ting Yu yang masih tersenyum, kedua wanita lainnya juga tampak kesal. Begitu Qin Lai menutup pintu, mereka memutar mata mereka ke arahnya pada saat yang sama. Qin Lai menunjuk ke dinding yang memisahkannya dari Xing Yao dan mengangkat bahu. Matanya menunjukkan bahwa dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Setelah Song Ting Yu masuk, dia berjalan dengan tenang dan cepat memahami tata letak ruangan. Dia kemudian menunjuk ke ruang kultivasi kecil, menunjukkan bahwa ruangan itu kedap suara dan mereka dapat berbicara tanpa khawatir. Aku akan berganti pakaian kering dulu. Su E Mo Yan berkata lembut. Xie Jing Suan tidak mengatakan sepatah kata pun dan memimpin jalan menuju ruang ganti. Ketika cincin spasialnya menyala, gaun seputih salju muncul. Dia menempati ruang ganti terlebih dahulu. Su E Mo Yan meliriknya dan sedikit mengernyit. Dia mengeluarkan gaun hijau muda dan memasuki ruangan. Sisakan tempat duduk untukku. Song Ting Yu juga buru-buru masuk sambil tersenyum. Ketiga gadis itu memasuki ruang ganti dan bergegas membersihkan diri dan berganti pakaian kering. Saya akan duduk di ruang kultivasi sebentar. Kin Lai terbatuk pelan, mengusap hidungnya, dan memasuki ruang kultivasi, mengabaikan ketiga gadis di luar. Karena dia ingin menunggu ketiga gadis itu masuk, dia tidak menutup pintu ruang kultivasi, sehingga dia bisa mendengar dengan jelas suara-suara di luar. Cipratan, cipratan, cipratan. Suara air bilasan terus-menerus datang dari luar dan masuk ke telinganya. Kin Lai dapat membayangkan apa yang sedang dilakukan Song Ting Yu dan dua gadis lainnya saat ini. Setelah lama berada di laut, ketiga gadis itu tidak dapat menemukan tempat pribadi untuk menyegarkan diri, dan mereka telah basah kuyuk dengan air laut sebelumnya, jadi mereka tentu saja ingin segera membersihkan diri. Suara air seperti helayan rambut yang menggelitik hati Kin Lai membuatnya gelisah. Dari waktu ke waktu, gambaran erotis akan muncul dalam benaknya. Tak lama kemudian, ia mengalami reaksi fisiologis yang normal. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi panas dan ia merasa agak gelisah. Sial, ini benar-benar membunuhku. Ia mengumpat dengan suara pelan dan berusaha mengatur nafasnya agar tidak terlalu banyak berpikir. Akan tetapi, semakin ia mencoba mengendalikan diri, semakin liar imajinasinya. Mendengarkan suara air, gambar-gambar dalam benaknya berubah semakin erotis dan menggoda, membuat pembuluh darahnya membengkak, membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Di tengah jurang penderitaan yang dialami Kin Lai, ketiga gadis itu mandi dan berganti pakaian satu per satu. Mereka tidak menutupi wajah mereka di dalam ruangan. Tiga wajah cantik, anggun dan murni muncul. Mereka berganti pakaian menjadi bersih dan elegan. Ketiga gadis itu, yang telah memperlihatkan wajah asli mereka, menyekar rambut panjang mereka yang basah dengan handuk, dan memasuki ruang kultivasi kecil satu demi satu. Song Tingyu akhirnya menutup pintu kayu yang diukir dengan pola kedap suara. Sambil menyisir rambutnya yang seperti air terjun, dia berkata sambil tersenyum, kamu tiba-tiba punya tiga istri, dasar bajingan, bisakah kamu mengatasinya? Xie Jingsuan dan Sue Moyan menatapnya secara bersamaan. Haha, baiklah, aku tidak akan mengatakannya. Song Tingyu tersenyum dan mengangkat tangannya tanda menyerah. Anda bertemu Sing Seng Nan, apakah dia mencurigai identitas Anda? Lalu, bagaimana kau akan menghadapi pulau Goldsun? Kemana kapal-kapal ini akan pergi? Sue Moyan bertanya sambil membelai rambutnya yang basah. Mayat dewa mengikuti kita ke sana, kan? Xie Jingsuan mengonfirmasi hal yang paling penting. Siapa Sing Yao? Tatapannya penuh dengan rasa jijik dan jijik saat dia menatap kami tadi. Apa yang akan kalian lakukan padanya? Song Tingyu juga bertanya. Namun, pertanyaannya jelas berbeda dari dua pertanyaan lainnya. Qin Lai menatap ketiga gadis itu, tatapannya menyapu wajah mereka yang menggoda, murni, dan elegan. Gambaran menawan yang muncul dalam benaknya sebelumnya masih belum sepenuhnya ditekan. Aku bertanya sesuatu padamu, Xie Jingsuan memarahi dengan lembut. Sue Moyan juga sedikit mengernyit. Qin Lai terbatuk terus-menerus. Dia perlahan-lahan mulai tenang dan mendesah dalam hati melihat persona ketiga wanita itu yang mengagumkan. Dia hampir kehilangan kendali. Aku tidak perlu khawatir mayat dewa mengikutiku. Xing Seng Nan tidak hanya tidak mencurigaiku, dia juga setuju denganku. Namun, aku masih belum tahu tujuan mereka. Setelah tenang, Qin Lai menjelaskan situasinya. Dari apa yang dikatakan Xing Yao, mata-mata dari berbagai kekuatan telah menyusup ke Pulau Matahari Emas baru-baru ini. Gadis itu mengira kita adalah mata-mata musuh dan terus mengawasiku. Dia mungkin akan menyelidiki kita dengan serius dalam waktu dekat. Namun, itu tidak masalah. Identitas kita dari Graveyard of Gods tidak boleh terbongkar. Keluarga Xing benar-benar memiliki Xing Tian. Sungguh suatu kebetulan. Sue Moyan terkejut. Ini benar-benar kebetulan. Nama yang saya buat secara acak benar-benar membuat Xing Seng Nan percaya pada identitas saya. Qin Lai juga menganggapnya tidak masuk akal. Bagaimana pandanganmu terhadap keluarga Xing dan Xing Seng Nan? Ekspresi Sue Moyan tampak serius. Setelah berpikir sejenak, Qin Lai berkata, Xing Seng Nan adalah wanita yang baik. Xing Yu Miao dan anggota keluarga Xing lainnya tidak begitu baik untuk saat ini. Sue Sazong telah berusaha untuk melibatkan keluarga Xing. Jika Anda dapat menemukan terobosan dan membuat keluarga Xing mempercayai kami, itu akan sangat bagus. Bagi Sue Sazong saat ini, keluarga Xing dan Pulau Matahari Emas akan sangat membantu. Sue Moyan berkata dengan penuh harap. Mari kita coba. Qin Lai mengangguk. Pertama-tama kita harus mencari tahu tujuan kapal-kapal ini. Xie Jing Suan mengingatkan. Qin Lai berpikir sejenak lalu berkata, kalian istirahat dulu. Xing Yao mungkin akan menyelidikiku dan mencari tahu identitasku. Jika aku bisa melampaui Xing Yao dan membuat keluarga Xing benar-benar percaya padaku, aku rasa kita tidak akan dikeluarkan dari kapal dan mengalami konflik sengit dengan mereka. Men, kalau kita bisa menyelinap ke Pulau Matahari Emas dan menuju benua pembantaian surgawi, itu akan menjadi yang terbaik. Sue Moyan setuju. Sebaiknya kita tidak mengekspos diri kita sendiri jika bisa. Kalau berita itu bocor, akan sulit bagi kami untuk bisa sampai ke tempat itu dengan lancar. Bukankah mudah bagimu untuk melewati seorang wanita? Song Ting Yu menggoda. Eh, apa maksudmu? Ekspresi Qin Lai tampak aneh. Saya juga mengatakan sebelumnya bahwa Anda sangat menawan dan dapat berurusan dengan wanita dengan mudah. Song Ting Yu terkekeh dan melemparkan tatapan genit padanya. Aku tidak keberatan kamu punya empat wanita. Suster Ting Yu dan Xie Jing Suan saling melotot. Nonasong dan Sue Moyan juga tampak sedang sakit kepala. Apakah Gao Yu dan yang lainnya baik-baik saja? Qin Lai bertanya dengan santai. Tak ada satupun orang di sana yang cocok untuk ketiganya. Tak perlu khawatir tentang mereka. Kata lagu Ting Yu. Itu bagus. Qin Lai benar-benar santai. Untuk saat ini, kita akan tetap di kapal ini dan menunggu ku menyelesaikan situasinya. Oke. 566. Sementara Qin Lai dan Song Ting Yu sedang berbicara di ruang kultifasi, Xing Yao menempelkan wajahnya ke dinding dan mendengarkan dengan saksama. Dia hanya berada di tahap tengah alam Netter Passage. Dia lebih lemah dari Song Ting Yu dan wanita lainnya, jadi dia tidak berani pamer. Dia tidak melepaskan kesadaran jiwanya karena takut ketahuan. Dia menajamkan telinganya untuk mendengarkan. Dengan sangat cepat, dia menemukan bahwa Qin Lai, Song Ting Yu, dan dua wanita lainnya bersembunyi di dalam ruang kultifasi. Dia tidak bisa mendengar satu suara pun. Mereka jelas waspada terhadapnya dan dengan hati-hati menjaganya. Mereka pasti datang ke sini secara ilegal. Dia tidak tahu apa tujuan mereka. Xing Yao bahkan lebih yakin bahwa Qin Lai dan yang lainnya memiliki motif tersembunyi. Dia mendengarkan beberapa saat lagi, tetapi tetap tidak mendengar apapun. Xing Yao tidak punya pilihan selain meninggalkan ruangan dan pergi keluar untuk mengumpulkan informasi. Little Wu, bantu aku mencari tahu berapa banyak kapal yang datang dari benua bencana surgawi ke benua pembantaian surgawi baru-baru ini. Xing Yao menemukan Xing Wu di lapangan pelatihan besar di lantai dua. Lapangan latihan ini digunakan oleh para praktisi bela diri dan orang-orang penting di Pulau Matahari Emas untuk berkultifasi. Tempat ini menjadi tempat bagi mereka untuk berlatih teknik spiritual dan mendiskusikan hambatan kultifasi. Xing Wu sudah terbiasa dengan tempat ini. Kakak Yao, kau curiga dengan identitas Xing Lai, kan? Xing Wu mengerti. M.N. Xing Yao tidak menyembunyikannya darinya dan berkata langsung, keluarga Xing mengalami bencana besar seribu tahun yang lalu. Hampir semua anggota klan kami terbunuh. Hanya beberapa cabang yang berhasil melarikan diri. Dalam beberapa tahun terakhir, ayahku telah mengatur beberapa mata-mata untuk aktif di benua bencana surgawi, mencoba mencari teman-teman lama keluarga Xing. Mereka yang terkait dengan keluarga Xing dikirim ke Pulau Matahari Emas secara berkelompok. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada pergerakan dari keluarga Xing. Saya tidak percaya bahwa Xing Lai adalah keturunan kakek ketujuh. Saya juga pikir itu aneh. Xing Wu berpikir sejenak. Dia berkata, Saudari Yao, jangan khawatir. Saya akan menyelidikinya untuk Anda. Benar, apa yang terjadi dengan keluarga Pan? Mengapa mata-mata kita belum mengirimkan berita apapun? Xing Wu mengerutkan kening dalam. Beberapa waktu lalu, mata-mata kami mengirim berita bahwa mereka menemukan sesuatu yang penting dan ingin kami menunggu. Keluarga Pan sedang melakukan langkah besar. Kita akan mengetahuinya sesegera mungkin. Pada akhirnya, tidak ada berita lagi sampai hari ini. Xing Yao tidak bisa menahan rasa khawatir. Kemungkinan besar saya sudah mengirim beberapa pesan, tetapi tidak mendapat respons. Kata Xing Wu. Anda juga harus menghubungi Blue Moon Valley dan bertanya apakah mereka tahu ada kapal yang hancur di dekat situ. Orang-orang ini tidak diketahui asal-usulnya, dan saya khawatir mereka berniat jahat. Xing Yao memberi instruksi. Mengerti. Xing Wu setuju. Dua hari kemudian. Di dalam ruang kultivasi yang tertutup rapat, Kin Lai tiba-tiba membuka matanya, yang memancarkan kilat menyilaukan. Suara mendesing. Tablet penyegel iblis yang disimpan di cincin luar angkasa melesat keluar dengan sendirinya. Ia melepaskan sinar cahaya pelangi. Mata Kin Lai langsung terfokus pada batu nisan penyegel iblis, percikan listrik menyembur keluar darinya. Ekspresinya menunjukkan kegembiraan. Tiga tetes darah emas, yang dipenuhi aura tajam, adalah yang pertama merembes keluar dari prasasti itu. Kin Lai tidak mengatakan apa-apa dan menunggu dengan telapak tangannya. Tik tok tik tok. Tiga tetes darah emas menetes ke telapak tangannya satu demi satu. Tetesan itu begitu tajam hingga hampir menembus kulitnya. Mata Kin Lai berbinar saat dia diam-diam mengedarkan seni pemurnian darah. Kekuatan hisap muncul dari telapak tangannya dan menyedot tiga tetes darah emas ke dalam pembuluh darahnya. Rasa terbakar yang tajam muncul dari pembuluh darahnya. Tiga tetes darah emas itu bagaikan duri tajam yang menusuk tubuhnya. Ini adalah saripati darah dari roh logam. Mereka belum dimurnikan, jadi mereka belum berada di bawah kendalinya. Sebelum Kin Lai bisa menggunakan seni pemurnian darah untuk menjinakkan tiga tetes darah emas, tiga tetes darah kuning tua tiba-tiba muncul di permukaan tablet penyegel iblis. Kin Lai buru-buru menunggu dengan telapak tangannya lagi. Tiga tetes sari roh bumi dengan cepat tersedot ke dalam nadinya. Aura tanah yang tebal dan padat terpancar dari tubuhnya. Seolah-olah dia mengenakan jubah kuning, membuatnya tampak seperti harta karun. Ini karena ia mengolah kekuatan bumi. Begitu esensi darah roh bumi memasuki tubuhnya, dia merasakan aura yang familiar dan secara alami menjadi jinak. Dia bahkan tidak perlu menggunakan seni pemurnian darah untuk memurnikannya. Ekspresi Kin Lai menjadi cerah. Pada saat berikutnya, tiga tetes darah bening dan tidak berwarna mengembun di permukaan tablet seperti embun pagi. Ini adalah saripati darah dari roh air. Kin Lai terus menyerap tiga tetes air bening ke dalam nadinya. Tiga tetes saripati darah dari roh air itu cukup lembut. Mereka tidak bertentangan dengan tubuhnya, juga tidak menimbulkan reaksi abnormal apapun. Setelah sembilan tetes esensi darah dari roh logam, roh bumi, dan roh kayu muncul, tablet penyegel iblis kembali tenang. Cahaya ilahinya menyusut dan menjadi tipis dan biasa lagi. Kin Lai memasukkan tablet penyegel iblis ke dalam cincin spasialnya dan segera fokus memurnikan sembilan tetes esensi darah. Di sebuah ruang kultifasi tak jauh dari Kin Lai, seorang pria parubaya berusia lima puluhan tiba-tiba membuka matanya dan bergumam heran, mengapa ada aura binatang emas mentah. Orang ini bernama Guo Yan Zheng. Ia berada di puncak alam pemenuhan dan salah satu dari enam penegah pulau matahari emas. Ia mengolah kekuatan fajra, dan otot serta tulangnya bercampur dengan logam. Ia sangat peka terhadap kekuatan logam murni. Dia adalah salah satu dari enam penegah hukum dan memiliki status luar biasa di pulau matahari emas. Meskipun nama belakangnya bukan Xing, dia memenuhi syarat untuk memiliki kamar independen di lantai ini. Guo Yan Zheng telah hidup menyendiri dan berkultifasi di ruang kultifasi, mencoba menemukan cara untuk menerobos ke alam pemenuhan. Dia mengabaikan semua hal di luar. Xing Seng Nan tahu bahwa Qin Lai sedang dalam masa kritis. Selama tidak terjadi hal besar, ia berusaha untuk tidak mengganggu Qin Lai dan memberinya cukup waktu dan ruang. Ia berharap Qin Lai dapat menerobos ke alam fragmentasi sesegera mungkin. Binatang emas murni adalah harta karun utama bagi mereka yang mengolah kekuatan logam. Binatang jenis logam murni ini lahir di peringkat enam dan memiliki ruang tak terbatas untuk berkembang. Guo Yan Zheng berhenti berkultifasi. Cahaya kemasan di tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Dia mengusap dagunya dan merenung. Sekalipun hanya tulang, pikirnya. Jika itu benar-benar merupakan materi roh yang berhubungan dengan binatang emas mentah. Bagi saya, itu juga merupakan titik terobosan yang cerdas. Guo Yan Zheng perlahan berdiri. Setelah menyendiri selama beberapa hari, dia membuka pintu. Merasakan aura binatang emas yang belum dimurnikan, dia langsung berjalan ke kamar Qin Lai. Dia segera berdiri di depan pintu kamar Qin Lai, menyipitkan matanya, dan mengirimkan kesadaran jiwanya ke dalam. Di dalam kamar, Song Ting Yu dan Xie Jing Xuan sedang berkultifasi di salah satu kamar tidur. Sue Mo Yan berada di ruangan lain, sedangkan Qin Lai menempati ruang kultifasi sendirian. Aura jiwa Guo Yan Zheng melayang seperti asap yang tak terlihat. Aura itu berenang tanpa suara, mencoba mencari tahu wilayah kekuasaan tuannya. Song Ting Yu dan dua wanita lainnya merasakannya segera. Mereka membuka mata dan menarik aura mereka. Qin Lai mengerutkan kening dan berhenti memurnikan sembilan tetes darah di tubuhnya. Dia melihat keluar dengan ekspresi muram. Menggunakan kesadaran jiwa seseorang untuk mengintip melalui pintu adalah perilaku yang sangat tidak sopan. Ini adalah pengetahuan umum. Guo Yan Zheng mengandalkan statusnya sebagai salah satu dari enam penegak pulau matahari emas dan keakrabannya dengan sebagian besar keluarga Xing. Dia menggunakan kesadaran jiwanya untuk memastikan kultifasi Qin Lai dan yang lainnya melalui pintu. Tindakan ini jelas menunjukkan bahwa dia tidak menganggap serius Qin Lai dan yang lainnya. Degup degup degup, Guo Yan Zheng mengetuk pintu dengan keras dan berkata dengan tenang, Saya Guo Yan Zheng. Dia sudah memastikan bahwa keempat pria dan wanita di ruangan itu semuanya berada di alam Netra Passage. Bahkan jika mereka adalah anggota keluarga Xing, mereka hanyalah junior. Mereka harus memperlakukannya dengan hormat. Karena itu, dia tidak perlu terlalu khawatir. Di dalam ruangan, Song Tingyu dan Xie Jing Suan saling memandang. Mereka mengeluarkan topeng penyamaran dari cincin spasial mereka dan mengenakannya pada saat yang sama. Ketika Suemoyan mengubah penampilannya, tatapan matanya dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus pelan. Guo Yan Zheng tidak mengetuk pintu terlebih dahulu. Sebaliknya, ia menggunakan kesadaran jiwanya untuk memeriksa wilayah mereka. Ini jelas merupakan hal yang tabu. Orang ini sama sekali tidak merasa malu. Ia langsung meminta mereka untuk membuka pintu dan menyebutkan identitasnya. Ia jelas ingin menggunakan statusnya sebagai penegak Pulau Matahari Emas untuk menekan mereka. Hal ini menyebabkan Suemoyan menjadi semakin tidak bahagia. Dia adalah murid langsung dari Ketua Sekte Ilusori Dimensek. Biasanya, bahkan Ketua Pulau Gold Sun Island, Xing Yu Miao, harus bersikap sopan saat melihatnya. Dulu, dia bahkan tidak akan melihat seorang penegak hukum seperti Guo Yan Zheng. Namun sekarang, di Kapal Pulau Matahari Emas ini, seorang penegak hukum berani menyinggung perasaannya. Hal ini membuatnya sangat tidak senang. Suemoyan menahan amarahnya, tidak mengatakan sepatah katapun. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Qin Lai. Saat berikutnya, suara Qin Lai terdengar. Di dalam lorong, ekspresi Guo Yan Zheng menjadi gelap. Dia berteriak, kau bahkan tidak tahu siapa aku. Siapa kau? Aku tidak peduli siapa dirimu. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jika tidak, silakan pergi, kata Qin Lai dengan tidak sabar. Ia sedang terburu-buru untuk memurnikan sembilan tetes darah di tubuhnya. Ia tidak ingin membuang waktu dengan Guo Yan Zheng yang aneh ini. Penegak hukum Guo, mengapa kau keluar? Suara Xing Yao terdengar. Dia membuka pintu dengan lembut dan berdiri di lorong. Dia menatap Guo Yan Zheng dengan kaget. Salam, nona pertama. Ketika melihat Xing Yao keluar, Guo Yan Zheng segera membungkuk dan mengubah sikapnya. Dia tersenyum dan menjelaskan, ketika saya sedang berkultifasi tadi, saya merasakan aura binatang emas yang belum dimurnikan, jadi saya datang untuk menanyakan situasinya. Saya tidak tahu dari mana keempat junior di ruangan itu berasal, tetapi mereka berani berbicara kasar kepada saya. Pihak yang bersalah adalah orang pertama yang mengeluh. Xing Yao jelas terkejut dengan aura binatang emas yang belum dimurnikan. Aku juga merasakan beberapa aura aneh sebelumnya, tetapi kultifasiku terlalu rendah, jadi aku tidak bisa membedakannya. Penegak hukum Guo, apakah Anda yakin bahwa aura binatang emas mentah dilepaskan dari sini? Tentu saja. Guo Yan Zheng mengangguk. Kalau bukan karena aura binatang emas yang belum dimurnikan, aku tidak akan datang ke sini untuk menanyakan situasi ini. Setelah jeda, Guo Yan Zheng bertanya, Nona, keempat junior di ruangan ini juga anggota keluarga Xing. Saya ingat bahwa ruangan ini selalu kosong. Kapan mereka pindah ke sini? Dalam dua hari terakhir, Xing Yao melirik pintu yang tertutup dan berkata tanpa ragu, mereka mengatakan mereka datang dari benua bencana surgawi, tetapi kapal mereka hancur dalam perjalanan. Salah satu dari mereka mengatakan dia bernama Xing Lai dan berpura-pura menjadi anggota keluarga Xing. Bibi benar-benar mempercayainya dan memintaku untuk mengatur agar dia pindah. Nona tertua, mata-mata musuh telah aktif baru-baru ini karena pencarian sisa-sisa elit kuno. Bukankah kita menangkap tiga dari mereka beberapa waktu lalu? Apakah Guo Yan Zheng akan serius dengan mereka? Saya juga menduga demikian, tetapi saya belum menemukan apapun. Xing Yao ikut bermain. Bagaimana kalau kita menggeledah tubuh mereka? Guo Yan Zheng menyipitkan matanya dan berkata dengan jahat, Saat ini, bibimu seharusnya sedang memadatkan energi roh di ruang kultifasi. Dia pasti tidak akan menyadari apa yang terjadi di sini. Jika penegah hukum Guo menganggapnya layak, saya tidak akan keberatan. Xing Yao juga ingin memutus Simpul Gordian. Dia ingin mengungkap identitas Kin Lai saat Xing Seng Nan sedang berkultivasi dan menyingkirkan semua potensi ancaman sesegera mungkin. Serahkan padaku. Guo Yan Zheng mengajukan diri. 567. Melihat Guo Yan Zheng hendak bertindak sendiri, Xing Yao langsung tersenyum dan mengangguk. Guo Yan Zheng adalah salah satu dari enam penegah pulau matahari emas. Statusnya luar biasa. Bahkan bibinya, Xing Seng Nan, harus memberinya sedikit muka. Menurut pendapat Xing Yao, Guo Yan Zheng adalah orang yang paling cocok untuk mencari Kin Lai dan yang lainnya. Pertama-tama, dia bisa menjauh dari masalah ini dan tidak disalahkan oleh Xing Seng Nan. Kedua, karena identitas Guo Yan Zheng, bahkan jika dia tidak dapat menemukan bukti apapun, Xing Seng Nan paling-paling hanya akan memarahinya. Dia tidak akan melakukan apapun terhadap Guo Yan Zheng. Memikirkan hal ini, Xing Yao pun merasa lega. Sang penegah hukum Guo Yan Zheng hanya perlu berhati-hati. Jangan sakiti mereka, tangkap saja mereka. Dia memperingatkan dengan lembut. Guo Yan Zheng tersenyum bangga. Dia tidak merendahkan suaranya saat berkata ke pintu yang tertutup. Menangkap beberapa junior alam Netter Passage itu mudah. Di dalam ruangan, Kin Lai dan ketiga wanita itu tetap berada di ruang kultivasi. Song Ting Yu dan yang lainnya mengubah penampilan mereka agar tidak ketahuan. Dulu, bahkan penguasa Pulau Matahari Emas, Xing Yu Miao, harus bersikap hormat saat melihatku. Seorang penegah Pulau Matahari Emas berani menindasku. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Sue Mo Yan menggertakkan giginya. Jika aku mengungkapkan identitasku, Guo Yan Zheng tidak akan berani menentangnya bahkan jika aku memintanya untuk bersujud dan mengakui kesalahannya. Bie Kin Lai berseru pelan dan menggelengkan kepalanya. Semua orang di dunia tahu bahwa kamu berpartisipasi dalam ujian makam dewa. Jika kamu mengungkapkan penampilan aslimu dan mengungkapkan identitasmu, kita semua akan terungkap. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sue Mo Yan mengerutkan kening. Jika kita mengungkapkan sedikit saja apa yang ada di cincin spasial kita. Kami masih akan menyingkap bola iblis ilusi yang kumiliki. Itulah harta karun terhebat dari sekte iblis ilusi. Asal Guo Yan Zheng memperhatikan, dia akan mengenaliku. Kalau begitu, kami tidak akan membiarkan dia melihat. Kin Lai mendengus. Orang ini jauh lebih tua dari kita dan berada di puncak alam pemenuhan. Dia berada satu alam di atas kita. Tidak akan mudah untuk melawannya. Song Ting Yu juga mengalami sakit kepala. Dalam hal bakat bawaan dan kecepatan kultifasi, mereka secara alami jauh melampaui Guo Yan Zheng. Namun, Guo Yan Zheng memiliki keuntungan karena telah berkultifasi dalam waktu lama, yang merupakan ranah yang jauh lebih tinggi daripada mereka. Jalan menuju alam. Perbedaan alam kecil sudah selebar jurang. Perbedaan alam besar bahkan lebih menakutkan. Bahkan artefak roh tingkat tinggi dan seni roh yang kuat mungkin tidak dapat menutupi perbedaan tersebut. Dengan kata lain, karena perbedaan alam kultifasi, ketika para jenius ini menggabungkan kekuatan, mereka tidak akan mampu mengalahkan Guo Yan Zheng. Ada kemungkinan 100% bahwa dia akan kalah. Tetaplah di ruang kultifasi dan biarkan aku yang mengurusnya. Dia merenung sejenak. Qin Lai tiba-tiba keluar. Pada saat yang sama, kunci pintu yang tertutup itu rusak oleh kekuatan tajam logam Guo Yan Zheng. Guo Yan Zheng melangkah memasuki ruangan. Berderit-berderit. Di lorong panjang itu, pintu-pintu yang tertutup rapat terbuka satu demi satu. Wajah-wajah pria dan wanita dari berbagai usia menyembul dari balik pintu. Kapal ini adalah kapal utama yang digunakan untuk berpatroli di Pulau Matahari Emas. Mereka yang memenuhi syarat untuk memiliki kamar sendiri di lantai ini adalah semua anggota keluarga Xing dan para penegah hukum. Orang-orang ini berkultifasi dengan tenang, mempelajari buku-buku tentang seni spiritual, atau beristirahat. Guo Yan Zheng dan Xing Yao tidak merendahkan suara mereka saat berbicara. Banyak orang yang mendengarnya dengan jelas. Orang-orang ini penasaran dengan identitas Qin Lai dan yang lainnya. Mereka ingin menonton pertunjukan, jadi mereka semua keluar. Karena kamar Xing Seng Nan didekorasi lebih baik daripada ruang kultifasi, maka suara fluktuasi energi pun dapat diredam. Karena saat itu merupakan waktu terbaik baginya untuk berkultifasi, anggota keluarga Xing lainnya dan petinggi Pulau Matahari Emas keluar dari kamar mereka dan memasuki lorong panjang. Mereka semua tersenyum dan menonton pertunjukan itu. Tutup pintunya. Qin Lai berkata dengan tenang. Setelah melangkah masuk ke dalam ruangan, Guo Yan Zheng menyeringai dan berkata dengan keras, Nak, jangan berpikir bahwa kau dapat mengarang nama hanya karena kau tahu sedikit tentang silsilah keluarga Xing. Jangan berpikir bahwa kau akan dapat lolos begitu saja dan menjadi benar-benar berhubungan dengan keluarga Xing. Qin Lai berkata setelah menutup pintu. Pada saat ini, para anggota keluarga Xing dan petinggi Pulau Matahari Emas keluar dari kamar mereka dan berkumpul dengan rasa ingin tahu. Xing Yao juga datang ke pintu kamar Qin Lai. Aku akan memenjarakannya terlebih dahulu. Guo Yan Zheng tertawa keras dan hendak menyerang. Tutup pintunya, kata Qin Lai. Setelah mengatakan ini, mata Qin Lai tiba-tiba berubah merah seperti darah. Bau darah kental bercampur aura jahat yang mengejutkan perlahan-lahan dilepaskan dari tubuhnya. Lapisan tipis kabut darah dengan cepat naik ke udara dan mengelilingi Qin Lai. Guo Yan Zheng tiba-tiba terdiam. Matanya panik, dan bibirnya bergetar. Kak kamu. Qin Lai, yang tampaknya diselimuti kabut darah, tampak ganas dan buas. Dia menyentakkan sudut mulutnya, tersenyum sinis, dan mengangguk. Tutup pintunya. Guo Yan Zheng tidak berani ragu lagi. Dia segera berbalik dan membanting pintu hingga tertutup sebelum Xing Yao, yang paling dekat dengannya, bisa datang. Wah! Xing Yao, banyak anggota keluarga Xing, dan penegah hukum lain bernama Qi Jing semuanya terkunci di luar pintu. Di dalam ruangan, Guo Yan Zheng menatap Qin Lai dengan ekspresi ketakutan. Kabut darah di tubuhnya dengan cepat menghilang, dan hanya matanya yang tetap merah. Qin Lai mengamati dengan saksama ekspresi Guo Yan Zheng. Melihat Guo Yan Zheng terdiam seperti jangkrik di musim dingin, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi orang yang berbeda, dia segera menenangkan diri dan berkata, mari kita bicara di dalam. Dia memimpin dan memasuki ruang budidaya kedap suara. Guo Yan Zheng mengikuti, dengan rendah hati menundukkan badannya saat masuk. Kakakmu anggota Sue Sazong. Begitu Guo Yan Zheng masuk, dia bertanya dengan takut. Kesombongannya sebelumnya tidak terlihat lagi. Qin Lai duduk di sana dengan acuh tak acuh. Dia mendengus dingin dan berkata, aku mengolah seni roh darah dan dapat dianggap sebagai anggota Sue Sazong. Selain itu, nama asliku adalah Xing Lai. Guo Yan Zheng berseru. Kau benar-benar cucu dari kakek ketujuh. Bagaimana kau tahu seni roh darah? Bagaimana kau bisa menjadi anggota Sue Sazong? Seribu tahun yang lalu, keluarga Xing dan Sue Sazong mengalami bencana. Kakekku dan beberapa orang Sue Sazong melarikan diri ke pegunungan. Aku mengolah seni roh darah melalui mereka. Qin Lai menjelaskan. Saya mengolah seni roh darah. Saya berbeda dari Kang Cukol dan yang lainnya. Saya adalah anggota sejati faksi Sue Sazong. En nenek moyang saya juga berada di benua bencana surgawi. Leluhur saya adalah pasukan besi hitam yang dihancurkan bersama Sue Sazong. Guo Yan Zheng berkata dengan suara datar. Pada saat ini, Qin Lai menatap Sue Moyan dengan senyum di matanya. Sue Moyan terdiam. Dalam dua hari terakhir, dia telah bercerita banyak tentang keluarga Xing di Pulau Matahari Emas kepada Qin Lai. Dia menceritakannya kepada Qin Lai. Banyak elit inti Pulau Matahari Emas yang terkait dengan kekuatan yang telah dimusnahkan di benua bencana surgawi. Xing Yu Miao adalah orang yang menghargai persahabatan lama. Dia tidak hanya mencari anggota keluarga Xing di benua bencana surgawi, dia juga menarik praktisi bela diri dari pasukan kecil yang telah dihancurkan seribu tahun yang lalu yang memiliki hubungan dengan keluarga Xing ke Pulau Matahari Emas. Dengan kata lain, banyak orang yang menduduki posisi penting di Pulau Matahari Emas memiliki hubungan dengan benua bencana surgawi dan Sue Sazong. Seribu tahun lalu, Sue Sazong merupakan penguasa tak terbantahkan di benua bencana surgawi. Dia telah mendominasi seluruh tanah kekacauan dan berkembang pesat untuk sementara waktu. Saat itu, semua kekuatan di benua bencana surgawi, termasuk keluarga Xing, keluarga Xiaohu saat ini, keluarga Ling, dan keluarga Su, memiliki rasa takut yang mendalam terhadap Sue Sazong. Rasa takut itu terukir di tulang-tulang mereka. Leluhur Guo Yan Zheng kebetulan adalah kekuatan kecil yang telah melekat pada Sue Sazong. Leluhurnya telah menanamkan dalam dirinya gagasan bahwa Sue Sazong sangat kuat dan menakutkan. Itulah sebabnya dia takut pada Sue Sazong sejak dia masih kecil. Ketakutan ini berlanjut hingga hari ini. Sekarang setelah mengetahui bahwa Qin Lai mengolah seni roh darah ortodoks, Guo Yan Zheng segera percaya bahwa Qin Lai tidak mungkin mata-mata musuh. Dia yakin 80% bahwa Qin Lai bernama Xing Lai dan bahwa dia adalah anggota keluarga Xing. Xing Lai adalah cucu dari guru ketujuh keluarga Xing dan murid Sue Sazong. Bagaimana mungkin Guo Yan Zheng berani menyinggung perasaannya? Karena itu, ia segera mengakui kekalahan. Ini, itu adalah kebodohan orang tua ini. Orang tua ini tidak mengerti kebenaran. Mohon maafkan saya, Tuan Muda Xing. Guo Yan Zheng terus menganggup dan membungkuk. Dahinya dipenuhi keringat. Song Ting Yu dan dua wanita lainnya saling berpandangan dengan kaget. Mereka tidak menyangka Qin Lai akan menggunakan cara ini untuk menyelesaikan masalah dengan mudah. Sue Mo Yan juga diam-diam merasa geli. Dia adalah pewaris sejati Sue Sazong. Sayangnya, dia tidak berpikir untuk menggunakan identitas Sue Sazong untuk menekan Guo Yan Zheng. Dia juga tidak menyangka bahwa Guo Yan Zheng adalah keturunan pasukan Sue Sazong dan dia menghormati Sue Sazong sampai hari ini. Tak apa, ketidaktahuan bukanlah suatu kejahatan. Qin Lai melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, bantu aku menutupi fakta bahwa aku mengolah seni roh darah. Aku tidak ingin orang lain tahu tentang pembicaraan kita. Hem, itu saja. Baiklah, itu saja. Kau boleh pergi sekarang. Oh, dan jangan lupa tutup pintunya untukku. Terima kasih, Tuan Muda Xing, karena tidak menaruh dendam padaku. Orang tua ini mengerti, orang tua ini mengerti. Guo Yan Zheng mundur sejauh-jauhnya dari ruang kultivasi. Berderak. Pintu yang tertutup rapat itu dibuka sekali lagi. Guo Yan Zheng mundur dengan ekspresi getir dan dengan hati-hati menutup pintu sekali lagi. Dia meninggikan suaranya dan bertanya, Tuan Muda Xing, saya akan kembali berkultivasi dulu. MN. Suara arogan Qin Lai terdengar dari dalam ruangan. Di dalam lorong panjang, Xing Yao, Qi Jing, dan anggota keluarga Xing lainnya menatap Guo Yan Zheng dengan tak percaya. Mereka mengusap mata, mengira mereka melihat sesuatu. Adik Guo, apa yang kau lakukan? Ekspresi Qi Jing menunjukkan ketidakpercayaan. Xing Yao juga tercengang. Penegah hukum Guo, apa yang kau lakukan? Mereka tidak mendengar sepatah katapun percakapan Guo Yan Zheng dan Qin Lai di dalam ruang kultivasi, jadi mereka semua bingung. Namun, mereka tahu bahwa Guo Yan Zheng memiliki temperamen yang buruk. Sebelumnya, dia menyerbu masuk dengan marah. Mereka semua mengira akan terjadi konflik sengit di dalam dan Qin Lai dan yang lainnya akan ditangkap hidup-hidup. Tidak seorang pun menyangka bahwa Guo Yan Zheng akan bersikap sangat rendah hati dan hormat kepada Qin Lai setelah keluar. Hal ini membuat mereka tercengang. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam ruangan itu? Itulah yang dipikirkan semua orang. Tidak salah lagi identitas Xing Lai. Dia adalah keturunan kakek ketujuh. Orang tua ini bisa menjamin dengan nyawanya. Setelah mengatakan ini, Guo Yan Zheng menatap dingin ke arah Xing Yao, mendengus, dan kembali ke kamarnya sendiri. Dia meninggalkan sekelompok anggota keluarga Xing yang terkejut. 568 Di dalam lorong, anggota keluarga Xing dan Qi Jing, salah satu dari enam penegak, yang keluar untuk menonton pertunjukan semuanya terkejut. Setelah Guo Yan Zheng kembali ke kamarnya, tatapan sekelompok orang ke arah pintu kamar Qin Lai yang tertutup rapat telah berubah diam-diam. Di antara mereka, Xing Yao adalah yang paling terkejut. Dia tidak pernah menduga akan berakhir seperti itu. Guo Yan Zheng, yang berada di puncak alam pemenuhan, telah menerobos masuk ke kamar Qin Lai dengan agresif. Dia sama sekali tidak bertarung dengan Qin Lai. Dia hanya meringkuk di dalam ruang kultivasi dan berbicara sebentar. Setelah dia keluar, sikap Guo Yan Zheng langsung berubah 180 derajat. Dia tidak tahu mengapa. Melihat ekspresi Guo Yan Zheng saat pergi, jelas terlihat bahwa dia masih sangat tidak puas dengannya. Dia tampaknya menyalahkannya karena telah memancingnya dengan ceroboh. Rencana Xing Yao telah hancur total oleh Qin Lai dengan cara yang tidak dapat ia mengerti. Hal ini menyebabkan dia merasakan kekalahan yang mendalam. Betapa membosankan, Qi Jing menggelengkan kepalanya dan kembali ke kamarnya dengan bingung. Ketika dia pergi, anggota keluarga Xing menyadari bahwa tidak ada lagi yang menyenangkan untuk ditonton dan pergi satu demi satu. Tidak lama kemudian, Xing Yao menjadi satu-satunya yang tersisa di lorong lebar itu. Alis Xing Yao berkerut. Dia menatap pintu Qin Lai yang tertutup rapat dan berpikir sejenak. Pada akhirnya, dia tidak berani masuk dan menanyainya. Dia hanya bisa kembali ke kamarnya dengan kesal. Dia tidak menyangka bahwa penegak Pulau Matahari Emas ini begitu menghormati Sue Sazong. Tampaknya posisi Sue Sazong sebagai penguasa benua bencana surgawi telah mengakar kuat di dalam hatinya. Qin Lai tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Saat itu, untuk menghadapi Sue Sazong, semua kekuatan di negeri kekacauan telah mengirimkan pasukan elit mereka. Meski begitu, Kang Chukol dan yang lainnya telah melarikan diri. Ibu saya dan beberapa tetua telah melarikan diri. Mereka juga berhasil melarikan diri. Mata Sue Moyan tampak bangga. Ia berkata, kultus penyihir hitam dan Sue Sazong telah bertempur selama bertahun-tahun dan tidak pernah menang. Sue Sazong kita bahkan membunuh banyak ahli mereka. Jika kultus penyihir hitam tidak bekerja sama dengan tiga keluarga besar dan kekuatan peringkat perak lainnya, bagaimana mereka bisa menghancurkan Sue Sazong? Matanya dipenuhi dengan kebanggaan yang tak terselubung. Jika saya dapat menggunakan identitas ganda saya sebagai Sue Sazong dan keluarga Sing, saya juga dapat membuat Pulau Matahari Emas percaya bahwa Sue Sazong berbeda dari sebelumnya. Itu juga akan meyakinkan Pulau Matahari Emas bahwa Sekte Iblis Darah tidak lagi sama seperti sebelumnya dan telah menjadi kekuatan yang kuat. Kin Lai mengusap dagunya dan berkata, benar-benar ada harapan untuk menaklukkan Pulau Matahari Emas. Sue Moyan mengepalkan tangannya, matanya yang cerah dipenuhi kegembiraan. Ini adalah impian ibunya dan banyak tetua Sue Sazong lainnya. Selama bertahun-tahun, Sue Sazong telah menghubungi Xing Yu Miao dan Miao Yang Sudari Blue Moon Valley berkali-kali. Ia menyatakan keinginannya untuk bekerja sama dengan Gold Sun Island dan Blue Moon Valley untuk menangani tiga keluarga besar. Pulau Matahari Emas dan Lembah Bulan Biru telah berulang kali menolak, dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak siap memiliki hubungan yang dalam dengan Sue Sazong. Mereka tidak bersedia menjalin hubungan lebih jauh dengan Sue Sazong. Jika Qin Lai bisa menemukan terobosan dan menaklukkan keluarga Xing dengan identitasnya sebagai Xing Lai. Bagi Sue Sazong saat ini, menguasai Pulau Matahari Emas tidak diragukan lagi merupakan akumulasi kekuatan yang besar. Melihat kapal-kapal itu menuju ke arah itu, nada bicara Qin Lai tiba-tiba berubah. Ke arah Gold Sun Island, nada bicara Sue Moyan tegas. Dalam dua hari terakhir, dia telah menyimpulkan lintasan kapal-kapal ini melalui kompas di cincin spasialnya. Dia tahu bahwa Xing Seng Nandan yang lainnya sedang bersiap untuk kembali ke Pulau Matahari Emas. Qin Lai bertanya apakah Sue Sazong berada di arah yang sama dengan Pulau Matahari Emas. Jika kita ingin pergi ke tempat tujuan, kita harus melewati Pulau Matahari Emas. Mata Sue Moyan berbinar. Sambil menganggupkan kepalanya, Qin Lai tersenyum. Kalau begitu, kita tidak perlu melakukan apapun. Kita hanya perlu tetap berada di kapal dengan tenang. Ini akan baik-baik saja sampai kita mencapai Pulau Gold Sun. Sue Moyan menjawab. Itu bagus. Qin Lai duduk bersilah. Sue Moyan sangat bersemangat dan ingin melanjutkan diskusi. Melihat Qin Lai yang tampak tidak sabar, dia pun menyerah. Sambil mendesah pelan, dia dan Xie Jing Suan meninggalkan ruang kultivasi satu demi satu. Song Ting Yu tidak terburu-buru untuk pergi. Setelah mereka pergi, Song Ting Yu menutup pintu kayu ruang kultivasi. Bersandar di dinding, dia menatap Qin Lai dengan mata berbinar. Dia berkata, melihat sikap Sue Moyan, dia berharap kamu dapat membantu Sue Sazong meyakinkan Pulau Matahari Emas dan Lembah Bulan Biru untuk mengumpulkan kekuatan bagi Sue Sazong. Saya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Qin Lai tersenyum tipis. Jujur saja, apa pendapatmu tentang Sue Sazong? Ekspresi Song Ting Yu berangsur-angsur berubah serius. Saat ini, Sue Sazong masih menjadi musuh publik nomor satu. Dia tidak populer, tidak akan mudah untuk membersihkan nama Sue Sazong. Hal ini terutama berlaku karena Kang Chukol masih menimbulkan masalah di negeri kekacauan. Kebrutalan Sue Sazong, membunuh orang tak bersalah, dan menggunakan darah manusia untuk berkultivasi akan terus berlanjut hingga Kang Chukol meninggal. Ini berarti reputasi Sue Sazong akan sulit diperbaiki. Tablet penyegel iblis tidak dapat mengambil semua sisa-sisa elit kuno dari makam dewa. Kang Chukol seharusnya mendapatkan sebagian. Ekspresi Kin Lai tampak gelap saat dia berkata, Analisismu benar. Ketika Kang Chukol dan murid-murid Sue Sazong telah menyerap dan mencerna darah di dalam sisa-sisa elit kuno dan menjadi jauh lebih kuat, mereka pasti akan mencoba menyerang tanah kekacauan lagi. Lalu mengapa kau masih ingin pergi ke benua pembantaian surgawi dan bertemu dengan Sue Lee dan yang lainnya? Apakah karena kau mengolah seni roh darah? Apakah karena kau ingin membalas budi Sue Lee? Song Ting Yu bingung. Setelah terdiam sejenak, dia bertanya, Lalu, apa rencanamu untuk masa depan? Kin Lai mengerutkan kening dan berpikir lama. Kemudian dia berkata, Rencanaku adalah menemukan kakekku, mencari tahu asal-usulku, dan mencari tahu siapa aku. Selama proses ini, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan wilayahku, kekuatanku, dan ketangguhanku. Setelah mengatakan ini, Kin Lai terdiam cukup lama. Jari-jarinya tanpa sadar mengetuk lantai, matanya gelap dan gelisah. Song Ting Yu menunggu dengan tenang hingga dia memikirkan semuanya sebelum berbicara lagi. Lama kemudian, Kin Lai menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Aku punya firasat bahwa akan ada musuh yang kuat di jalanku. Aku tidak akan menyegel ingatanku tanpa alasan, kakekku tidak akan membawaku ke benua Scarlet Tideh tanpa alasan, dan kakekku juga tidak akan pergi tanpa alasan. Dia menguasai banyak bahasa kuno, mengetahui beberapa rahasia zaman kuno, terlahir dengan kemampuan menggunakan seni roh, dan memiliki harta karun terhebat, Soul Suppressing Org, dalam pikirannya. Dia percaya bahwa ada banyak cerita tentang masa lalunya. Ia perlu menemukan jawaban dan terus memperkuat dirinya agar ia dapat menghadapi berbagai bahaya mengerikan yang mungkin akan dihadapinya di masa mendatang serta musuh-musuh kuat yang mungkin dapat mencekik jiwanya. Kami tidak punya fondasi di negeri kekacauan. Hanya Sue Sazong yang nyaris tidak diperhitungkan. Lang Ye berada di tanah berdarah tertinggi di benua Scarlet Tideh. Orang-orang itu semua tekun mengolah seni roh darah. Mereka adalah kekuatan dengan potensi besar. Sambil mengerutkan kening, Kin Lai melanjutkan, metode untuk menghubungkan tanah kekacauan ke tanah darah tertinggi bahkan tidak tercatat dalam kitab darah. Hanya Sue Li yang tahu. Begitu Sue Li benar-benar menyatu dengan tubuh leluhur darah, ia akan mampu melepaskan kekuatan sejati naga haus darah. Dengan pengaruhnya dan Sue Sazong, mereka seharusnya mampu membangun pijakan di tanah kekacauan. Jika kita menambahkan delapan mayat dewa dan sisa-sisa elit kuno di tangan Sue Moyan, Sue Sazong mungkin dapat bangkit lagi dan menguasai benua bencana surgawi. Sebaliknya, saya membutuhkan pijakan dan kekuatan besar yang dapat memberikan pengaruh saya. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi Kin Lai penuh dengan ambisi. Wajar saja jika dia mengambil risiko untuk ini. Aku juga sudah menduganya. Tampaknya Anda punya rencana. Song Ting Yu berkata lembut. Dia akhirnya tahu bahwa entah dia mengakuinya atau tidak, Kin Lai telah berubah. Perubahan ini tidak ada hubungannya dengan Kin Lai yang menyatu dengan kepribadiannya sebelumnya. Sebaliknya, saat ia mengalami lebih banyak hal, saat ia melangkah keluar dari benua Scarlet Tide dan memasuki dunia yang lebih luas, saat ia memperoleh pemahaman tentang hati manusia, pandangan dan sikapnya terhadap berbagai hal jelas berbeda dari sebelumnya. Dia tahu bahwa Kin Lai perlahan-lahan menjadi dewasa dan beradaptasi dengan dunia yang kejam ini. Dia punya caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Song Ting Yu bertanya lagi, apa rencanamu dengan Pulau Matahari Emas? Berusahalah semaksimal mungkin untuk menarik mereka. Dengan hubungan kita dengan Sue Sazong dan sumber daya yang kita miliki, lakukan yang terbaik untuk menikmati Pulau Goldsun. Kin Lai tidak menyembunyikan pikirannya. Sue Sazong telah mencoba berkali-kali selama bertahun-tahun, tetapi Pulau Goldsun tidak mempercayainya. Tidak akan mudah bagimu untuk mencapai tujuanmu. Song Ting Yu tidak memiliki cukup kepercayaan diri. Itu karena Sue Sazong tidak cukup kuat untuk membuat Sing Yu Miao mengeraskan hatinya, dan dia tidak membuat Sing Yu Miao mengambil risiko. Kin Lai mendengus dan berkata dengan serius, aku memiliki apa yang tidak dimiliki Sue Sazong di masa lalu. Jauh di dalam lautan awan, tiga burung finix merah besar mengepakkan sayap mereka dan terbang. Mereka semua mengenakan jubah emas dan memiliki pola matahari di punggung mereka. Ada banyak praktisi bela diri Pulau Matahari Emas di atas burung finix. Mereka mengenakan jubah emas dan memiliki pola matahari di punggung mereka. Ini adalah tiga artefak roh terbang besar yang disebut Flowing Gold Fire Poenixes. Mereka satu tingkat lebih tinggi dari Flowing Gold Fire Recruit Tens dan sangat umum di pasukan tingkat tembaga di Land of Chaos. Penguasa Pulau Matahari Emas, Sing Yu Miao, dan adik laki-lakinya, Sing Yu Yuan, berada di atas finix api emas mengalir yang terbesar. Keempat penegak hukum lainnya juga berada di atasnya. Mereka menjelajahi lautan di sekitar Pulau Matahari Emas dengan artefak roh terbang mereka. Dari waktu ke waktu, mereka akan menyelam ke dasar laut untuk mencari sisa-sisa para elit kuno. Kakak laki-laki, adik perempuan buru-buru mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia menemukan cucu kakek ketujuh di laut. Dia ingin kita bergegas jika kita tidak jauh. Suatu hari, Sing Yu Yuan menerima pesan dari Sing Seng Nan. Dengan ekspresi getir, ia segera memberitahu kakak laki-lakinya, Sing Yu Miao. Cucu kakek ketujuh, Sing Yu Miao, memasang ekspresi aneh. Ia berkata, seribu tahun yang lalu, ketika keluarga Sing dimusnahkan, kakek ketujuh meninggal pada saat itu. Bagaimana ia bisa memiliki cucu di dunia ini? Sing Yu Yuan tersenyum pahit. Tentu saja kami tahu tentang ini. Namun, demi meninggalkan harapan bagi bawahan kami, kami tidak memberitahu adik-buru. Siapa yang berani berpura-pura menjadi cucu kakek ketujuh dan mempermainkan keluarga Sing kita? Orang itu tidak tahu cara mengeja kata kematian. Sing Yu Miao mendengus dingin. Seberapa jauh kita dari adik perempuan? Perjalanannya hanya sehari. Hem, aku sudah lama tidak bertemu Yao, R. Ayo kita ubah arah dan lihat bocah nakal yang nekat itu. Baiklah. 569. Benua Retakan Surgawi. Banyak perajin sekolah tianki yang aktif di kawah gunung berapi yang memuntahkan api yang menyala-nyala. Mereka menggunakan api yang menyala-nyala untuk memurnikan artefak roh. Tempat ini milik sekolah tianki dan merupakan area penempaan artefak penting bagi sekolah tianki. Itu adalah area terlarang inti. Ada daerah yang sangat terpencil di antara gunung berapi yang luas, tempat banyak gunung berapi yang sudah punah berada. Inti bumi tidak lagi memiliki api untuk membakar. Di dalam salah satu gunung berapi yang sunyi. Lebih dari sepuluh tubuh besar elit kuno milik orang-orang surah dan orang-orangmu ditempatkan di sebuah gua besar yang kosong. Ratusan praktisi bela diri dengan mata merah dan sinar cahaya merah darah melesat keluar dari kepala mereka menerkam tubuh-tubuh itu dan mengekstraksi esensi darah yang tersisa dari mereka. Orang-orang ini memiliki ekspresi haus darah di wajah mereka, dan tubuh mereka mengeluarkan bau darah yang pekat. Kang Cukol dan putranya, Jiang Tianxing, berdiri di pintu masuk gua dan diam-diam memperhatikan murid-murid Sue Sazong ini. Sayangnya mereka hanya memperoleh 15 tubuh elit kuno. Jiang Tianxing berkata dengan menyesal. Ekspresi Kang Cukol setenang air yang tenang. Ia memerintahkan, kau tinggal di sini dan awasi mereka. Aku akan menemui guru sekte sekolah Tianqi. Ayah, Jiang Tianxing khawatir Feng Yi akan mengkhianati kita. Dia tidak akan melakukannya. Kang Cukol menggelengkan kepalanya. Kemudian, Kang Cukol berjalan keluar dari gua besar itu dan berubah menjadi seberkas cahaya berdarah. Ada lembah terpencil di antara gugusan gunung berapi yang telah punah dan gunung berapi yang masih aktif dan menyemburkan api. Master sekte sekolah Tianqi, Feng Yi, Luo Han, dan beberapa pria tua berambut putih sedang menunggu di lembah ini bersama-sama. Ini adalah area terlarang sekolah Tianqi. Bahkan murid biasa tidak diizinkan masuk, apalagi orang luar. Ketua sekte, Kang Cukol benar-benar ingin menunjukkan kitab suci artefak jilid kedua kepada mata luohan kita yang sayu. Itu bersinar dengan cahaya terang. Dari mana dia mendapatkan kitab artefak. Tidak seorang pun yang tahu. Feng Yi menggelengkan kepalanya. Seratus tahun yang lalu, Kang Cukol tiba-tiba bertemu dengan master sekte sekolah Tianqi, Feng Yi. Ia mengeluarkan buku kerajinan yang disebut Artifak Kodex dan menyerahkannya kepada Feng Yi, untuk meminta kerjasama. Sekolah Tianqi adalah sekolah yang berfokus pada pemurnian senjata. Bahkan kemajuan seni bela diri terkait erat dengan pemurnian senjata. Semua murid dan tetua sekolah Tianqi dilatih oleh sekolah Tianqi. Para Grandmaster Blacksmith semuanya terobsesi dengan pandai besi. Meskipun kitab suci instrumen yang diberikan oleh Kang Cukol hanya jilid pertama, isinya sangat mendalam. Kitab itu berisi prinsip-prinsip tertinggi dan dao agung pemurnian instrumen, yang mengejutkan semua pandai besi utama dari sekolah Tianqi, termasuk Feng Yi. Karena kitab suci artefak inilah Feng Yi bersedia bekerjasama dengan Kang Cukol. Dia bahkan memberikan wilayah gunung berapi yang sudah punah itu kepada Kang Cukol, sehingga Kang Cukol dan bawahannya dapat bersembunyi di sana dan menggunakannya sebagai pangkalan untuk berkultivasi secara rahasia. Untuk membantu Kang Cukol menemukan mayat dewa. Untuk membuka makam para dewa, untuk mengadakan ujian, dan seterusnya. Ini juga merupakan kesepakatan antara Feng Yi dan Kang Cukol. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan jilid kedua kitab suci artefak. Karena kami berurusan dengan Kang Cukol, kekuatan lain punya banyak pendapat tentang kami. Seorang tetua berkata dengan khawatir. Jika mereka bisa mendapatkan ketiga jilid kitab suci artefak, bahkan jika itu berarti membersihkan nama Sue Sazong dan membiarkan Kang Cukol berjalan di dunia secara terbuka, itu sepadan dengan tekat Feng Yi. Luohan mengangguk. Sinar cahaya berdarah tiba-tiba turun. Kang Cukol keluar dari cahaya berdarah itu dan melirik Feng Yi. Tanpa berkata apa-apa, dia melemparkan sebuah buku kuno berwarna kuning tua kepada Feng Yi. Mata Feng Yi dipenuhi dengan kegembiraan saat dia buru-buru menangkap buku itu dengan kedua tangannya. Dia segera membalik beberapa halaman dan membacanya dengan serius. Kemudian, di bawah tatapan penuh harap dari Luohan dan yang lainnya, dia mengangguk sedikit dan berkata, itu memang jilid kedua dari kitab suci artefak. Luohan dan yang lainnya memiliki ekspresi puas di wajah mereka saat mereka bersantai. Baru setelah Feng Yi kembali ke sekolah Tianqi, Kang Cukol berbicara. Feng Yi memasang ekspresi aneh di wajahnya saat dia mengangguk dan berkata, Yi Yi memberitahuku bahwa sebelum makam dewa meledak, kau lah yang menggunakan cahaya berdarah untuk melindunginya dan Yu Men, membantu mereka lolos dari tepi tajam ruang yang hancur. Tiga hari yang lalu, Feng Yi telah kembali ke sekolah Tianqi dan menceritakan kepada Kang Cukol segala sesuatu yang terjadi di makam dewa tanpa melewatkan satu detail pun. Kalau begitu, sekarang kau harus percaya bahwa bukan aku yang paling diuntungkan. Kang Cukol mendengus dingin. Siapakah identitas orang yang bernama Qin Lai itu? Dan, bagaimana dia memperoleh pengakuan dari tablet penyegel iblis? kata Feng Yi dengan serius. Saya juga tidak tahu. Kang Cukol menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimanapun juga, tablet penyegel iblis, mata air jiwa murni, sisa-sisa lebih dari 20 elit kuno, dan bahkan enam mayat dewa semuanya seharusnya berada di tangan orang ini. Sue Moyan dari Sekte Setan Ilusi, Luo Chen dari Gunung Pedang Surgawi, dan seorang junior bernama Dusiang yang juga bersama orang ini. Apakah Anda punya gambaran kasar tentang kemana mereka akhirnya menghancurkan makam dewa dan melarikan diri? Feng Yi bertanya lagi. Yang kulihat hanya lautan luas dan beberapa pulau terpencil. Kemudian, angkasa hancur total, dan aku kehilangan jejak pergerakan mereka. Kang Cukol mengerutkan kening dan berkata, mereka pasti berada di tanah kekacauan, di lautan luas di antara benua-benua. Kau bisa terus mencari. Feng Yi bertanya tentang bagian akhir kitab suci artefak. Ini adalah kesepakatan bisnis lainnya. Kita bicarakan nanti. Setelah mengatakan ini, Kang Cukol berubah menjadi seberkas cahaya berdarah dan segera menghilang. Tak lama kemudian, Kang Cukol muncul kembali di perut gunung berapi raksasa yang telah mati. Tanpa memberitahu Jiang Tianxing, ia memasuki sebuah ruangan rahasia sendirian. Ruang rahasia ini terbuat dari batu giyok darah, dan dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Di tengah ruang rahasia itu terdapat genangan darah, dan darah mengalir keluar darinya. Kang Cukol tidak mengizinkan siapapun memasuki tempat ini. Bahkan putranya sendiri, Jiang Tianxing, tidak pernah datang ke sini. Kang Cukol duduk di samping kolam darah, mengeluarkan bagian kedua dari kodeks darah, dan meneteskan setetes darah ke dalam kolam. Tiba-tiba, layar cahaya berwarna darah muncul dari kodeks darah dan menerangi genangan darah. Air kolam darah mulai mendidih dengan aneh. Seberkas kesadaran samar yang tampaknya muncul begitu saja dari udara tipis diam-diam meresap ke dalam kolam darah. Dengan bantuan darah kolam, kesadaran itu perlahan mengembun menjadi manusia darah tinggi tanpa wajah. Menguasai, Kang Cukol berkata dengan hormat. Bagaimana keadaannya? Pria berdarah itu berbicara. Kami tidak memperoleh tablet penyegel iblis, mata air jiwa murni, atau tubuh leluhur darah. Kami hanya memperoleh 15 tubuh elit kuno. Kang Cukol menundukkan kepalanya dan menjawab. Aku memberimu separuh pertama dari Blood Codex, memberimu separuh pertama dan kedua dari Artifah Codex, memberitahumu cara memasuki Graveyard of Gods, dan menjelaskan semua rahasianya, tetapi kau tetap tidak berhasil. Pria berdarah itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ini adalah kemampuanmu untuk melakukan sesuatu. Kau berada di alam abadi. Setelah kau memasuki Graveyard of Gods, bahkan tujuh roh tidak dapat melawanmu. Tidak ada junior netopasage realm yang masuk dapat menghalangi jalanmu. Kang Cukol, kau benar-benar mengecewakanku. Seorang junior memperoleh pengakuan dari Demon Sealing Tablet dan membiarkan Demon Sealing Tablet mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tempat itu adalah Graveyard of Gods. Aku, Kang Cukol, menundukkan kepalaku dan tidak berani membantah. Aku hanya menyatakan fakta secara rincin. Tablet penyegel iblis ditempa oleh ras pejuang surga secara khusus untuk mendapatkan persetujuan Tablet penyegel iblis. Pria berdarah itu berhenti dan bertanya, siapa nama junior itu? Saya rasa namanya Kin Lai. Dia belum berasal dari negeri kekacauan. Saya dengar dari anak saya bahwa dia berasal dari Benua Scarlet Tide. Dalam perjalanannya ke sana, dia secara tidak sengaja bertemu dengan anakku, yang sedang pergi untuk mengambil Tablet penyegel iblis. Anakku tidak berguna dan malah membiarkannya mengambil Tablet penyegel iblis. Kang Cukol menjelaskan, maafkan saya, guru. Kang Cukol menundukkan kepalanya, tidak berani menatap pria berdarah itu. Hatinya dipenuhi rasa takut dan cemas. Dia hanya tahu bahwa setelah dia selesai berbicara, manusia berdarah itu terdiam untuk waktu yang sangat, sangat lama. Begitu lamanya hingga dia mengira manusia darah itu telah pergi. Baiklah, kita akhiri saja di sini untuk saat ini. Setelah beberapa lama, lelaki berdarah itu berbicara lagi. Jika kau dapat menemukan Kin Lai, ingatlah. Aku ingin dia hidup. Aku ingin dia hidup. Kau mengerti. Kang Cukol berteriak. Men, suruh orang-orangmu menyerap dan memurnikan saripati darah yang tersisa dari tubuh para elit kuno sesegera mungkin. Tunggu perintahku berikutnya. Manusia berdarah itu berangsur-angsur menghilang, berubah kembali menjadi genangan darah dan lenyap ke dalam genangan darah. Seberkas kesadaran jiwa menerobos ruang dan memasuki kehampaan, lenyap tanpa jejak. Kapal-kapal besar berlayar melintasi lautan luas menuju pulau Goldsun, menerobos angin dan ombak. Kin Lai duduk dengan tenang di ruang kultivasi, berusaha sekuat tenaga untuk memurnikan sembilan tetes esensi logam, tanah, dan air yang telah terbang keluar dari tablet penyegel iblis ke dalam darahnya sendiri. Ledakan. Tiba-tiba, getaran luar biasa hebat datang dari Soul Suppressing Orb di antara kedua alisnya. Soul Suppressing Orb muncul dari daging di antara kedua alisnya seperti mata ketiga. Tiga makhluk menakjubkan yang terhubung dengan jiwa Kin Lai dan merasuki auranya dengan gembira terbang keluar dari Soul Suppressing Orb seperti bayi yang baru lahir. Seekor kilin api, seseorang bertubuh kecil yang ditutupi pola kayu alami, dan seekor binatang kristal guntur kecil. Ketiga makhluk itu hanya seukuran kepalan tangan dan berbentuk seperti kantong. Mata mereka murni dan tanpa cacat, dan jiwa mereka bersih dan bening. Tubuh mereka bahkan lebih ajaib karena mereka terus berubah. Pada suatu saat, mereka adalah makhluk nyata, dan pada saat berikutnya, mereka seperti jiwa yang ilusi. Iya iya. Saat ketiga makhluk kecil itu keluar dari Soul Suppressing Orb, mereka melekat erat di wajah dan lehernya, sesekali mengeluarkan suara-suara seperti suara bayi. Dia dapat merasakan kepercayaan dan kasih sayang tak terbatas yang dimiliki ketiga makhluk ini terhadapnya. Ketiga makhluk ini memiliki aroma saripati darahnya dan aura jiwanya. Inilah yang membuat Kin Lai terkejut. Kembali di makam para dewa, Soul Suppressing Orb telah mengekstrak saripati darah murni dari roh api, kayu, dan guntur, serta enam mata air jiwa murni. Setelah itu, Soul Suppressing Orb berulang kali menyedot darah dan energi jiwanya, membuatnya terluka dalam waktu yang sangat lama. Esensi darah murni dari roh api, kayu, dan guntur, tiga mata air jiwa murni, dan darah serta energi jiwanya sendiri telah dimurnikan di kedalaman bola penekan jiwa untuk waktu yang sangat lama. Hari ini, tiga makhluk ajaib telah lahir dengan darah roh logam, kayu, dan guntur, energi jiwanya, dan jiwa murni dari mata air jiwa murni. 570 Mencicit, mencicit, mencicit. Ketiga makhluk itu melekatkan diri erat-erat di wajah Kinlai, sambil menggeleng-gelengkan kepala penuh semangat. Kinlai tertegun, senyum pahit tersungging di wajahnya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dilihat dari penampilannya, ketiga makhluk ini jelas mirip dengan kilin api, binatang kristal petir, dan roh kayu. Mereka adalah orang-orang kecil yang ditutupi pola kayu alami. Mereka tampak seperti anggota klanmu, tetapi tidak sama dengan roh kayu. Namun, aura mereka benar-benar berbeda dari kilin api, binatang kristal guntur, dan roh kayu. Hal yang paling menakjubkan adalah bahwa ketiga makhluk itu terus-menerus berubah bentuk. Pada suatu saat, mereka tampak nyata. Pada saat berikutnya, mereka tampak seperti jiwa yang ilusi. Menyentuh mereka seperti menyentuh udara tipis. Inilah yang paling membingungkan Kinlai. Makhluk hidup yang berada di antara tubuh fisik dan tubuh jiwa. Makhluk ini masih dapat mengubah wujudnya sesuai keinginan, bertransformasi antara dunia nyata dan dunia maya. Kinlai juga tidak bisa menemukan jawabannya. Setelah ketiga makhluk itu muncul, mereka terus mengganggunya seolah-olah sedang mempermainkannya, membuatnya tidak dapat berkonsentrasi dalam memurnikan saripati darahnya. Ruang kultifasi dapat mengisolasi suara, tetapi tidak dapat menyembunyikan fluktuasi energi. Jadi, setelah tiga makhluk itu muncul beberapa saat, Song Tingyu, Xie Jingxuan, dan Suemoyan juga merasakannya. Mereka semua meninggalkan kamar mereka dan berkumpul di sekitar ruang kultifasi Kinlai. Makhluk kecil yang lucu sekali. Begitu mereka masuk, Song Tingyu adalah orang pertama yang berteriak. Tanpa berpikir dua kali, dia mengulurkan tangan untuk menangkap ketiga makhluk itu. Wujud jasmani ketiga makhluk itu langsung berubah menjadi tidak berwujud. Ketika Song Tingyu mengulurkan tangan untuk meraihnya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menyentuh apapun. Seolah-olah dia telah menyentuh hantu. Song Tingyu berteriak kaget. Bagaimana mungkin mereka adalah jiwa yang sudah mati? Itu bukan Xie Jingxuan. Matanya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Dia berkata, vitalitas yang sangat kuat. Medan vitalitas yang melonjak. Mereka jelas bukan jiwa yang sudah mati. Fluktuasi jiwa yang kuat. Jiwa-jiwa ini murni dan tanpa cacat, yang unik bagi pure Sol Springs. Suemoyan memucat karena terkejut. Kinlai, apa sebenarnya tiga makhluk kecil ini? Song Tingyu memasang ekspresi aneh di wajahnya saat dia memikirkan anak-anak roh api, kayu, dan guntur. Saya tidak tahu apa itu. Kinlai tersenyum pahit. Setelah berpikir sejenak, dia menjelaskan, aku menggunakan esensi darahku, esensi darah dari roh api, kayu, dan guntur, dan tiga mata air jiwa murni. Ia menguras kekuatan jiwa dan darahku dan memeliharanya dalam tubuhku. Ketiga wanita itu sangat terkejut. Makhluk hidup baru, Suemoyan, bertanya. Semacam itu, Kinlai mengangguk. Begitu dia mengatakan ini, ketiga wanita itu bahkan lebih tercengang, dan mata mereka tampak dipenuhi api ilahi saat mereka menatap Kinlai. Iya, iya. Pada saat ini, makhluk kecil berbentuk kilin api itu berubah kembali ke wujud aslinya. Ia berjongkok di bahu Kinlai dan melambaikan kedua kukunya, menepuk-nepuk perutnya. Iya, ia tampaknya lapar, kata si Yejingsuan dengan heran. Makhluk kecil itu bergerak, jelaslah dia lapar dan sedang mencari Kinlai untuk dimakan. Mencicit, mencicit. Dua anak kecil lainnya pun tersadar dan menepuk-nepuk perutnya, meminta makanan juga. Mereka tampak sangat menyedihkan. Song Tingyu buru-buru mengeluarkan sejumlah besar daging kering dan buah-buahan dari cincin spasialnya lalu menyerahkannya kepada ketiga kawan kecil itu. Si Yejingsuan dan Suemoyan juga mengeluarkan makanan untuk mereka makan. Akan tetapi, ketiga makhluk kecil itu bahkan tidak melirik sedikitpun buah dan daging yang mereka ambil. Mereka masih menatap Kinlai, menepuk perut mereka dan mencicit keras untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka. Bagaimana kalau kamu mengeluarkan beberapa makanan untuk mereka lihat? Desak Song Tingyu. Kinlai terkejut. Dia mengeluarkan simpanan buah-buahan dan daging dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kepada tiga orang kecil itu. Ketiga makhluk kecil itu juga tidak melihat makanannya. Ekspresi mereka cemas, seolah-olah mereka kelaparan. Tidak seperti kita, mereka tampaknya tidak makan daging atau buah. Si Yejingsuan bereaksi dan mencoba sesuatu yang lain. Ada hal lain. Kinlai mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan benda-benda di cincin spasialnya. Kristal api surgawi, palu petir astral, patung kayu, batu roh, beberapa pil, dan bahan roh yang dibutuhkan untuk menempa bom mendalam terminator semuanya diletakkan di lantai ruang kultivasi. Merayu. Ketiga makhluk kecil itu langsung berteriak kegirangan dan menerkam bahan-bahan roh, lalu langsung melahapnya. Si kecil bertubuh kilin api itu meraih kristal api surgawi yang dikumpulkan kinlai dari tanah api terlarang dan mengunyahnya seperti tulang. Setelah menghancurkan kristal api surgawi, ia menelannya ke dalam perutnya dan memakannya dengan senang hati. Si kecil dengan penampilan seperti thunder crystal beast menatap bahan utama yang digunakan kinlai untuk menempa terminator profound bombus. Ia memakan banyak inti binatang yang mengandung kekuatan guntur dan kilat, serta beberapa potong kayu thunderblitz. Orang yang tubuhnya ditutupi pola kayu alami itu mengelilingi bahan-bahan roh di tanah. Awalnya, dia tampaknya tidak menemukan sesuatu yang bisa dimakan. Tak lama kemudian, tiba-tiba perhatiannya tertuju pada patung kayu itu dan menggigit sepotong patung kayu yang diperoleh kinlai dari sie jingsuan di tanah terlarang kayu. Kemudian, ia mulai memakannya dengan penuh semangat. Kinlai dan ketiga wanita itu tercengang. Gila! Setelah beberapa saat, Kinlai menjerit melengking dan berlari maju untuk merebut ukiran kayu yang telah digigit dari mulut anak kecil itu. Adapun patung kayu peninggalan kakeknya, ia segera memasukkannya kembali ke dalam cincin luar angkasa miliknya. Dua ukiran kayu itu adalah kunci untuk menemukan kakeknya. Jika dimakan oleh orang itu, dia akan kehilangan semua petunjuk. Ah! 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 Setelah Kinlai merampas ukiran kayu itu darinya, anak kecil itu sangat tidak puas dan berteriak pada Kinlai, merasa dirugikan. Tampaknya menyalahkan Kinlai karena lebih memihak salah satu pihak dibandingkan pihak lainnya. Dari dua makhluk kecil lainnya, satu memakan kristal api surgawi, dan yang lainnya memakan material roh guntur yang dibutuhkan untuk menempa bom Terminator yang mendalam. Hanya makhluk itu yang tidak punya apapun untuk dimakan. Tentu saja, makhluk itu tidak senang. Seperti yang diharapkan, makanan mereka berbeda dengan makanan kita. Xie Jingxuan berseru pelan. Kemudian, dia mengeluarkan banyak cabang pohon hijau dari cincin luar angkasa dan dengan lembut meletakkannya di tanah. Si kecil yang telah berteriak pada Kinlai segera meninggalkan Kinlai dan bergegas menghampiri setelah mencium sesuatu yang lesat. Ia segera mengambil satu persatu dahan-dahan hijau zamrut itu dan melahapnya dengan penuh semangat. Sambil makan, si kecil melirik Xie Jingxuan. Mata kecilnya bersinar dengan kebaikan dan kegembiraan. Jingxuan, warisan orangmu yang kamu kembangkan membuatnya terasa nyaman. Song Tingyu mengerti. Xie Jingxuan menatap lelaki kecil itu dengan matanya yang cerah. Senyum yang datang dari lubuk hatinya muncul di wajahnya yang biasanya dingin. Dia berkata dengan lembut, makanlah pelan-pelan, aku masih punya banyak. Melihat senyum di wajahnya, Kin Lai sempat tercengang. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan serius, kamu sangat cantik saat tersenyum. Ketika dia mengatakan ini, Xie Jingxuan segera menyingkirkan senyumnya. Dia mengerutkan kening dan mendengus pelan. Urus saja urusanmu sendiri. Sambil mengusap hidungnya, Kin Lai merasa sedikit canggung dan mengganti topik pembicaraan. Ketiga bocah kecil ini agak merepotkan. Ketertarikan Song Tingyu pun muncul. Ia berkata, jika kamu tidak menginginkannya, biarkan aku yang membesarkannya. Mereka sangat lucu. Mereka mungkin tidak mengenali Anda. Sue Moyan menggelengkan kepalanya sedikit. Aura mereka sangat mirip dengan Kin Lai. Saya pikir mereka hanya akan mengenali Kin Lai. Setelah berkata demikian, si kecil yang telah memakan banyak kristal api surgawi itu menggeliat malas dan terbang ke udara dengan puas, menghilang di antara alis Kin Lai. Setelah bermain dan makan, ia nampaknya ingin tidur. Semua orang tampak bingung. Di belakangnya, dua makhluk kecil lainnya dengan cepat memakan makanan mereka. Mereka juga terbang malas dan menggali ke dalam Soul Suppressing Orb di antara alis Kin Lai. Kakak Tingyu, aku rasa kamu tidak bisa mengadopsi mereka. Si Ye Jing Suan berkata dengan dingin. Ada sedikit kekecewaan di matanya. Makhluk kecil dengan serat kayu alami itu memberinya perasaan yang sangat indah. Ia juga merasakan rasa keakraban, membuatnya ingin lebih dekat dengan makhluk kecil itu. Sayangnya, si kecil ini jelas hanya mempercayai Kin Lai. Setelah makan dan minum, ia segera kembali ke tubuh Kin Lai. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hem, berikan aku lebih banyak cabang hijau zamrut itu. Kin Lai terdiam sejenak dan tidak dapat menahan diri untuk meminta lebih banyak lagi pada Si Ye Jing Suan. Aku tidak punya bahan spiritual seperti itu. Jika makhluk kecil itu keluar saat ia lapar, aku khawatir ia akan terus memakan ukiran kayuku. Sambil memutar matanya ke arahnya, Si Ye Jing Suan mengeluarkan beberapa cabang hijau zamrut dari cincin spasialnya dan mendorongnya kepadanya. Perhatikan, makhluk kecil itu hanya memakan bahan-bahan spiritual yang mengandung vitalitas pohon. Ya, saya dapat melihatnya. Kin Lai dengan terus terang menyingkirkan semua bahan spiritual. selamat meniru dan sebit. Terima kasih telah men Saya聞く Lord Bitcoin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.